Halo selamat malam kawan-kawan Saya live ini karena sudah beberapa hari saya sibuk dengan kesibukan pribadi Malam ini saya ngobrol-ngobrol santai dengan teman-teman yang ada di tiktok ini Silahkan untuk naik siapa saja yang naik ke atas Oke silahkan saja nanti saya undang naik ke atas Silahkan ada yang mau diobrolin ataupun ada yang mau disampaikan silahkan Oke saya undang ya Siapa yang mau naik silahkan saja Ini kita ngobrol-ngobrol santai Tapi obrolan santainya berbobot Jadi tidak asal ngobrol Oke sepertinya ada yang sudah naik ini Baik saya kecilin dulu ini suara musik saya Oke sudah naik ke atas ya Selamat malam Wah ini Bapak ini ya Bapak atau Ibu ini Bapak sepertinya ya Malam Pak Halo Ya Coba dibuka mikrofonnya Pak Silahkan teman-teman ya Yang mau naik ke atas kita ngobrol santai Tapi santainya berbobot Begitu ya Baik Jadi gini teman-teman ya Sebelum ngobrol-ngobrol santainya dilanjut Saya juga mau meminta tanggapan dari teman-teman ya Selama ini saya sudah lumayan aktif di tiktok ini Beberapa hal saya tanggapi Dari video-video saudara kita di luar sana Yang membahas mengenai kekatolikan maupun itu kekristianan pada umumnya ya Yang sudah saya bahas barusan itu Saya komentari video kainama ya Kemudian yang kemarin-kemarin saya sudah komentari itu adalah Video seorang tokoh yang saya kagumi Karena kejujurannya adalah memberikan data-data Yaitu Bu Yasakur ya Itu bagi saya orangnya Sangat-sangat jujur ya Karena memang Mohon maaf sekali lagi Bapak Ibu Kalau kita jujur-jur saja dengan sejarah sebenarnya Banyak hal yang harus kita buka Terkait keimanan siapapun Tetapi persoalannya adalah Hukum-hukum yang saya kira Justru mengekang kita supaya pikiran kita itu tidak maju-maju Contoh Hukum-hukum misalnya penistaan agama Begini loh Bapak Ibu Saya kasih contoh ya Alkitab itu sudah dikritisi dari berbagai sudut pandang loh Bapak Ibu Tidak ada tuh yang marah-marah Ya Tahu nggak Dari abad pertama Jangan hanya mengutip namanya Bart Erman itu Itu bukan hanya itu yang pernah mengkritisi Oke saya coba mute dulu punya Pak Tidak dapat dinotifkan mikrofon Oke Ada suara Pak Ya jadi Teman-teman Jangan hanya berpatokan kepada yang namanya Bart Erman itu Itu Sudah berdebat dengan Jimmy Akin Bapak Ibu silakan di follow ya Ada namanya Scholars juga Scholars Katolik Itu pernah berdebat dengan Jimmy Akin Dan Bart Mat itu Gelagapan Ya gelagapan Bapak Ibu Saya juga upload kayaknya di channel saya DGS Official ya Debat dia dengan Bart Erman Jadi Mereka mendebatkan bagaimana Realiti Apa Dalam konteks ilmiah Ya Bisa dikatakan penelitian Bagaimana kita bisa mengatakan Sebuah kitab suci itu adalah benar Tanpa harus Anti kritik Nah itu ya Nah itu ada perdebatannya tuh Dengan Jimmy Akin Nah Menyabar Erman Dengan Jesus Seminarnya Atau dengan Miss Question Jesus Bukan Bapak Ibu Salah satu yang fenomenal juga adalah Pak Pak Arief Bisa gak ditutup mikrofonnya dulu Pak Suaranya Agak Terganggu dengan suara yang disana ya Oke Sudah turun ke bawah Bapak Ibu ya Nah Begini Bapak Ibu Walaupun ini ngobrol Tapi tidak ringan sebenarnya Ya Begini Yang namanya Mengkritisi Alkitab yang kita pegang Sekarang itu Bukan hanya terjadi Di zaman sekarang Sudah terjadi Bahkan di zaman Para Bapak Apostolik Di zaman Murid-murid Para Rasul Banyak orang Bermunculan Memakai nama Para Rasul Oh kami ini Murid Rasul ini Kami ini Murid Rasul ini Tapi mereka Mengkritisi Kitab Suci itu Apakah Kemudian Jemaat Perdana Langsung goyah gitu Enggak Mereka punya pegangan Pegangannya apa Yang selama ini Diajarkan Seperti apa Yang selama ini Kita akui Sebagai pengakuan Iman apa Meskipun kita Belum punya Bentuk kanon Yang Secara Lengkap Tapi sudah ada Apa Apa sebenarnya Yang diajarkan Kalau kita lihat Bapak Ibu Di dalam Injil itu Sebenarnya kan Ini Ini bukan Bermaksud Meningkas Seluruhnya Tapi Kalau kita melihat Ya Bapak Ibu Kita menggunakan Pemikiran Sederhana Yang diceritakan Dalam Injil itu Kan kelahiran Ya Kemudian Karya Sengsara Wafat Bangkit Lima ini Setidaknya ya Mungkin ada Pemahaman lain Dari orang lain Tapi setidaknya Lima hal ini Kelahiran Yesus Kemudian Karya Yesus Kemudian Sengsara Yesus Wafatnya Yesus Dan Kebangkitannya Ini adalah Tema-tema penting Di dalam Injil Bapak Ibu Tema penting Dalam Injil itu Itu Dan Saya kira Ketika Pada abad-abad awal Banyak yang mengkritisi Ini dan itu Mereka memegang Ini saja dulu Ya Sederhana Tetapi Isinya panjang Apalagi Karya Yesus Kan Bahkan Dalam Yohanes 21 Ayat 25 Dikatakan Masih banyak hal Yang tidak ditulis Dalam kitab ini Seandainya Pun ditulis Agaknya Dunia ini Tidak Mampu Memuat Satu kitab suci Yang menceritakan Tentang apa Yang dilakukan Oleh Yesus Nah Kemudian Di hari-hari ini Saya lihat di dunia TikTok dan Youtube Banyak orang yang Mengkritisi Kitab suci Oh iya Jangan lupa Tonton nanti Bapak Ibu Saya Menanggapi Kainama ya Kenapa mereka Mudah sekali Untuk menyampaikan Argumentasi yang Konyol Dan mohon maaf Hanya orang-orang Dungu yang Percaya Mohon maaf Kalau kata-kata Saya ini kasar Dan nanti Lihat buktinya Di video yang saya tanggapi Mengapa Mereka seolah-olah Menguasai semua Saya kasih contoh Begini Bapak Ibu ya Ada yang namanya Ini bukan bermaksud Berbicara soal Dokter ya Tapi ini Kita mau Mendalami sesuatu itu Dari ahlinya Dari orang yang Mempelajarinya Memang Ya paling tidak Dasar-dasar yang penting itu Sudah dipelajari lah Contoh Di kedokteran itu kan Ada dokter spesialis Ada dokter umum Bayangkan Dokter umum Mengambil alih spesialis Bahaya kan Bahaya Dia kasih resep yang salah Sama Bayangkan Orang yang tidak Mengimani kitab suci Alkitab Itu sibuk Membahas Alkitab Pertanyaan sederhananya Tidak adakah Kitab sucimu Untuk kau bahas Kan begitu Bagaimana sebaliknya Jika Komal DGS Oficial ini Membahas kitab sucimu Kamu tersinggung gak Tadi saya sudah katakan Bapak Ibu Alkitab ini bukan Bukan kitab yang takut Dikritik Alkitab yang kita pegang ini Bukan kitab yang takut Dikritik Bahkan seorang Scholar Teologi pun Ya Ini bisa Mengkritisi Teks ini Tetapi dalam Taraf tertentu Bisa Mengkritisi Seperti edisi Edisi studi Bapak Ibu Alkitab edisi studi Alkitab edisi apa Yang berisi Kritik Teks Kenapa perlu Kritik Teks Untuk menajamkan Kebenarannya Nah bagaimana Dengan yang Antikritik Justru saya curiga Saya curiga Dengan yang Antikritik Bapak Ibu Kenapa Saya curiga Ya Kalau dikritik Nanti kebongkar Kan begitu Nah coba Ini Kitab suci Yang kita pegang Ini Yang kita iman Ini Sudah dikritik Mau dari ateis Mau dari Filsuf Mau dari Seorang Scholar Teologi Mau dari Arkeologi Antropologi Logi-logi Pokoknya Sudah mengkritisi Kitab-kitab ini Bapak Ibu Toh Sampai di abad ini Kitab ini Masih diimani oleh 2 miliar Lebih pengikut Yesus Pertanyaannya Kenapa Tidak ada yang Marah ya Bapak Ibu Kitab suci Nadi Kritik Karena Lu mau kritik Apapun Kitab ini Yang lu kritik Melalui TikTok itu Itu Murahan Orang yang Mengkritik Yang lain itu Dia datang Sendiri Secara Arkeologi Secara Antropologi Secara Tekstual Yang anda Kritis itu Apa yang Anda tidak Tahu Apa yang Anda tidak Tahu Contoh video Yang baru saya Saya buat Bapak Ibu Barusan saya Buat Di Markus 15 Saya tempat-tempat Jadi Kainama mengatakan Gini Ya Kainama mengatakan Bersama Dengan Aristo Yesus Lolos Dari Penyaliban Mereka Mengutip Markus 15 Ayat 44 Eh Betapa Bodohnya Orang yang Mendengarkan Orang semacam itu Dia kutip Ayat Hanya Ayat 44 Tapi Bapak Ibu Coba Dari Ayat 33 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Coba Anda Baca seluruhnya Lah di Ayat 33 34 35 Diceritakan Bahwa Yesus Wafat di atas Kayu salib Bahkan Orang yang Melihatnya Yang namanya Dalam tradisi Gereja Katolik Disebut Longinus Dia mengatakan Sungguh Orang ini Anak Allah Eh Kainama hanya Mengutip Ayat 44 Lalu dia Berikan Asusinya Murahan Banget Murahan Banget Bapak Ibu Kalau Anda Benar-benar Jadi Scholars Ya Sekali Berbar Erman Aja Sekalian Atau Saya Tadi Sudah Menyebutkan Ada Seorang Scholars Katolik Yang Selalu Melawan Bar Erman Bapak Ibu Nanti Coba Saya Kalau Saya Ada Waktu Bapak Ibu Selalu Ada Waktu Tapi Maksud Saya Saya Sempat Memotong Videonya Jadi Mereka Berdebat Bapak Ibu Waktu itu Saya Tonton Secara Live Di channel Youtube Jimmy Akin Coba Bapak Ibu Nanti Di Google Itu Di Youtube Maksud saya Diketik Jimmy Akin Jimmy Akin Itu berdebat Dengan Bar Erman Bar Erman Nggak bisa Jawab Kawan-kawan Nggak bisa Jawab Dia Karena Apa Teknik Yang Digunakan Bar Erman Itu Dibongkar oleh Jimmy Akin Jadi Dia Mengatakan Ini Salah Ini Salah Dibongkar Sama Jimmy Akin Nggak bisa Ngomong Bapak Ibu Nggak Nggak Percaya Tapi Belum Diterimakan Kebahasa Indonesia Jimmy Akin Itu Orang Berdebat Dengan Bar Erman Orang-orang Yang Menonton Akhirnya Banyak Yang Kembali Menjadi Percaya Karena Apa Gini Bapak Ibu Ya Di Dalam Orang-orang Semacam Bar Erman Itu Itu sama Dengan Dan Brown Bapak Ibu Bapak Ibu Tau kan Dan Brown Dan Brown Itu Kenapa Dia Novelnya Laris Dia Tau Ilmu Marketing Bapak Ibu Tau Nggak Ilmu Marketing Apa Ya Bagaimana Caranya Supaya Apa Yang Dia Tulis Itu Booming Gitu Booming Dibeli Oleh Siapapun Caranya Apa Dia Ambil Data-data Tertentu Lalu Dia Karang Cerita-cerita Yang sama Sekali Tidak Tidak Nyambung Nah Orang-orang Yang Mohon maaf Orang Bodoh Tidak Kritis Lah Ini kan Novel Novel Dia Mengarang Sayat Aduh Kacau 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 Novel Itu kan Dia Ngarang Dan Brown Lalu Orang-orang Yang bodoh Menikmatinya Sebagai Kebenaran Sama Dengan Bar Herman Yang Didebatin Oleh Jimmy Akin Tapi Orang-orang Indonesia Nggak Bakalan Nonton Itu Terutama Yang Suka Mengkritisi Kitab Suci Kita Nggak Bakalan Nonton Itu Perdebatan Kayak Gitu Karena Ketauan Nanti Bar Herman Itu Dibongkar Oke Aduh Kacau Saya Tanggapi Bang Kerugian Jadi Gini Supaya Bisa Berimbang Mohon maaf Ini Nanti Bukan Bermaksud Apa Bukan Bermaksud Saya Menceritakan Suku Tapi Begini Bang Siapa Ini Bang Kerugian Oke Saya Tanggapi Dulu Di Dalam Suku Saya Saya Orang Nias Bang Kerugian Dalam Suku Nias Sunat Itu Sudah Jadi Tradisi Jadi Kalau Anda Menemukan Orang Nias Sudah Pasti Sunat Karena Itu Bukan Bukan Ajaran Agama Sebelum Ada Agama Sudah Sunat Itu Dalam Budaya Kami Jadi Orang Yang Ngomong Itu Saya Hanya Ketawa Ketawa Aja Kepada Mereka Saudaraku Oh Sunat Harus Sunat Nenek Moyangku Udah Tau Lebih Dulu Dari Lu Ya kan Orang Orang Itu Mengatakan Oh Ini Syarat Keselamatan Ini Ini Nah Berarti Nenek Moyangku Lebih Benar Dari Lu Yang Baru Taus Setelah Agama Agama Dari Luar Masuk Ke Indonesia Kan Begitu Pemikirannya Saudaraku Saya Ulangi Lagi Dalam Saya Tanggapi Tulisan Saudaraku Bang Kerugian Dalam Budaya Sunat Itu Sebagai Tradisi Jadi Seperti Saya Contohnya Saya Disunat Tapi Itu Bukan Ajaran Agama Itu Tradisi Kami Kalau Saya Perhadapkan Dengan Orang Baru Menerima Agama Dari Luar Lalu Gembar Gembor Ini Harus Sunat Ini Harus Sunat Saya Akan Mengatakan Leluhur Saya Lebih Tau Daripada Lu Makanya Saya Tertawa Kalau ada Orang Yang Membahas Sunat Saya Akan Mengatakan Kami Ada Sunat Tapi Mohon Maaf Bahkan Sebelum Ada Agama Dari Luar Kami Sudah Ada Budaya Itu Sudah Ada Budaya Itu Jadi Tidak Ada Terkait Dengan Keselamatan Jiwa Kita Masuk Surga Itu Budaya Leluhur Leluhur Yang Diwariskan Terutama Di Sukup Kami Jadi Maukah Anda Sekarang Saya Perhadapkan Misalnya Orang Orang Itu Saya Perhadapkan Leluhur Kami Ada Tahun Sekian Bahkan Dalam Penelitian Yang Terakhir 12.000 Tahun Yang Lalu Sudah Ada Leluhur Di Kampung Kami Nah Sekarang Kalau Budaya Itu Sudah Dilakukan Saya Mau Tanya Kepada Mereka Yang Apa Bisa Dikatakan Mohon Maaf Agama Impor Dari Luar Lah Terus Mana Yang Benar Berarti Kalah Yang Lain Sebelum Ada Agama Dari Luar Di Budaya Kami Udah Ada Kalah Kalau Dijadikan Persyaratan Keselamatan Lucu Gak Nyambung Gak Nyambung Terima Kasih Saudaraku Aduh 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 Saudaraku Rafa Epifanius Pencetus Sunat Pertama Bukan Abraham Ya Begini Saudaraku Itu Pengertiannya Sudah Beda Itu Di Dalam Pengikut Yesus Apa Itu Pengganti Sunat Saudaraku Menanggalkan Manusia Lama Melalui Baptisan Ingat Keputusan Konsili Yerusalem Saudaraku Anda Seorang Katolika Seorang Protestan Atau Apa Ingat Keputusan Konsili Yerusalem Kita Tidak Mengikuti Lagi Tata Cara Kehidupan Tradisi Orang Yahudi Maka Kalau Anda Baca Kita Suci Di Dalam Keputusan Konsili Yang Kemudian Juga Ada Di Dalam Tulisan-Tulisan Rasul Paulus Disitu Dikatakan Baptisan Adalah Sunat Adalah Gambaran Dari Baptisan Kita Kalau Di Perjanjian Lama Pengertiannya Terlalu Jasmania Maka Dalam Perjanjian Baru Pengertiannya Rohaniah Menanggalkan Manusia Baru Kita Gitu Dan Itu Keputusan Konsili Yerusalem Saudaraku Yang Sering Dimuat Oleh Rasul Paulus Di Dalam Berbagai Suratnya Itu Harus Dimengerti Ya Ini Bang Kerugian Berarti Janji Itu Diingkari Setiap Anal Laki-laki Wajib Sunat Dari Mana Dalam Kekristianan Gak ada Kaitan Keselamatan Dengan Sunat Mohon Maaf Kasar Ngomongnya Batangmu Itu Nanti Ketika Lu Mati Itu Jadi Tanah Kawan Gak Ada Andil Keselamatan Itu Batangmu Itu Jadi Tanah Nanti Batangmu Itu Kecuali Lu Lu Meyakini Lu Meyakini 72 Bidadari Baru Gue Percaya Malu Tapi Ya Kalau Dipikir-pikir Saya Mau Mengatakan Begini Apa Saya Datang Ke Tempat Esek-esek Kalau Begitu Mendingan Di Dunia Ini Saya Ketempat Esek-esek Daripada Saya Harus Menunggu Shalom Selamat Malam Shalom Bang Ya Silahkan Bang Ada yang Mau disampaikan Ya Ini Tentang Sunat Itu Kan Di Perjanjian Lama Kalau Di Perjanjian Baru Itu Sunat Itu Digantikan Dengan Baptis Menanggalkan Manusia Lama Menjadi Manusia Baru Kan Begitu Ya Betul Sekali Betul Tapi Ini Saya Mau Bertanya Ini Apa Ini Di bidang Kesehatannya Apa Sunat Itu Dan Tidak Disunat Wah Saya Bukan Dokter Ya Itu Kan Gitu Kan Gak Ada Yang Di Tempat Lain Ber Kuar Kuar Gak Sehat Gitu Ya Orang Gak Sehat Itu Gak Bersih Kan Begitu Kan Jadi Gini Bang Kalau Saya Gini Bukan Saya Juga Tadi Saya Sudah Beritahu Di Budaya Kami Ada Tapi Saya Justru Mengatakan Gini Tidak Ada Persoalan Orang Tidak Sunat Perhatikan Sekarang Pertanyaannya Gini Orang Yang Tidak Sunat Punya Keturunan Gak Punya Kan Udah Selesai Masalah Tinggal Masalah Kesehatan Kan Kalau Dia Rajin Rajin Membersihkan Tidak Ada Masalah Tidak Ada Masalah Dan Tidak Ada Kaitannya Dengan Keselamatan Sekali Lagi Itu Bang Gak Ada Kaitannya Bang Besok Besok Itu Kan Jadi Tanah Itu Jadi Tanah Itu Batang Kecuali Yang 72 Itu Bang 72 Dari Kan Gitu Dan Seribu Seribu Boleh Dibilikan Gitu Iya Jadi Kalau Abang Tinggalnya Di mana Di Niasta Bukan Bukan Di Saya Tidak Sebut Pokoknya Di Di Luar Di Luar Menurut Tradisi Sunat Itu Di Jawa Juga Ada Jadi Karena Anak Anak Saya Itu Temannya Orang Jawa Banyak Karena Disunat Ya Kan Biarpun Sama-sama Katolik Anak Saya Ikut-ikutan Minta Disunat Ya Saya Sunatkan Gak Ada masalah Kan Begitu Gak Ada masalah Ini Ini ada Pertanyaan Lagi Katanya Terus Abraham Membuat Perjanjian Dengan Siapa Gini Saudaraku Tadi Saya Sudah Mengatakan Bahwa Di Perjanjian Lama Memang Ada Sunat Yesus Sebagai Penggenapan Dari Hukum Taurat Dia Memberikan Makna Yang Lebih Dalam Salah Satu Contohnya Kalau saudaraku Membaca Matius Lima Itu Banyak Dia Kemudian Menyebut Sepuluh Hukum Tuhan Lalu Nanti Ada Penegasan Penegasan Di bagian Bagian Selanjutnya Itu Salah Satu Contoh Contohnya Nah Sunat Abraham Itu Disempurnakan Atau Bisa Dikatakan Digenapi Di Dalam Pembaptisan Pengertiannya Tidak Lagi Sebatas Janji Yang Belum Tergenapi Ya Bisa Dikatakan Begini Saya Tidak Memakai Bahasa Yang Lebih Tinggi Tapi Tidak Apa Tipologi Nanti Bapak Ibu Cari Tau Arti Tipologi Di Google Sunat Perjanjian Lama Itu Adalah Tipologi Baptisan Musa Menaikan Ular Di Sebatang Kayu Itu Adalah Tipologi Penyaliban Yesus Di Dalam Yohanes 3 Ayat 14 Nubuat Sama Tipologi Agak Beda Cara Penyampaiannya Sehingga Di Yohanes 13 Ayat 14 Yesus Mengatakan Seperti Musa Meninggikan Ular Di Padang Gurun Demikian Anak Manusia Ditinggikan Nah Ini Tipologi Ya Apa Bahasa Sederhana Gambaran 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 Apa Yang Tergenapi Nah Kira-kira Begitu Baik Kita sambut Dulu Ada Tamu-tamu Yang Lain Kita Berikan Ke Paman Nox Selamat Malam Paman Nox Salam 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 Untuk Kita Semua Siap Ya Kenapa Pak Paman Nox Ya Disapa dulu Yang teman-teman Yang lain Biar Oke Ya Selamat Malam Rafa Epifanius Shalom Shalom Haleluya Haleluya Juga Saudara Bacanya Yang benar Bang Kerugian Selamat Malam Halo Bang Kerugian Suaranya Kumur-kumur Rugi Terus Oke Iya Belum Belum Keluar Suaranya Ya Sudah Oke Kita Berikan Ke Paman Nox Dulu Silahkan Paman Nox Ini Kita Santai Ngobrol-ngobrol Ini Tentang Sunat Ya Ya Saya Kira Di Konsili Yerusalem Kan Sudah Diputuskan Bahwa Untuk Non Yahudi Sunat Bukanlah Sesuatu Hal Yang Menjadi Wajib Nah Sementara Kalau kita Berbicara Tentang Yahudi Atau Yudaisme Tentu Mereka Masih Terikat Dengan Perjanjian Antara Allah Dan Abraham Dimana Tanda Dari Perjanjian Itu Dari Pihak Abraham Adalah Sunat Pada Setiap Anak Lagi Ya Betul Jadi Sunat Secara Jasmani Pada Setiap Anak Laki Aturannya Juga Sudah Diberikan Dan Itu Mengikat Semua Yang Mengakui Ataupun Sebagai Orang Yahudi Yudaisme Israel Nah Tetapi Untuk Kekristianan Tidak Lagi Seperti Itu Artinya Bahwa Sunat Bukanlah Sesuatu Yang Menjadi Wajib Dan Keharusan Jika Ada Yang Memang Memberikan Dirinya Untuk Disunat Juga Tidak Ada Masalah Tetapi Bukan Konteks Bahwa Sunat Itu Menyelamatkan Yang Bersangkutan Ataupun Menjadi Bagian Daripada Proses Ataupun Mekanisme Penyelamatan Atau Mekanisme Keselamatan Tidak Seperti Itu Karena Pusatnya Sekarang Adalah Kristus Apa Yang Diperintahkan Oleh Kristus Itulah Yang Diajarkan Para Rasul Kepada Gereja Dan Diteruskan Hingga Saat Ini Nah Dalam Konteks Ini Secara Jelas Di Konsili Yerusalem Itu Sudah Berbicara Tentang Sunat Dan Kebiasaan Ataupun Adat Istiadat Judeisme Yang Oleh Rasul Petrus Pada Waktu Pembahasan Itu Dia Mengatakan Bahwa Pembenaran Ataupun Kita Dibenarkan Oleh Karena Kasih Karunia Dari Kristus Yesus Nah Yang Lainnya Itu Bukanlah Menjadi Bagian Ataupun Menjadi Prasyarat Untuk Bisa Diselamatkan Tetapi Kasih Karunia Kristus Yang Memampukan Kita Nah Dalam Konteks Ini Kita Boleh Bisa Mendapat Keselamatan Jika Kita Berada Di Dalam Kerejanya Atau Berada Di Dalam Tubuh Mistik Kristus Itu Nah Untuk Bisa Masuk Menjadi Anggota Kereja Atau Berada Di Dalam Tubuh Mistik Itu Maka Baptisan Caranya Dengan Baptisan Kita Dipersatukan Dengan Kristus Baik Dari Kematian Dan Kebangkitan Kita Dicangkokkan Kedalam Pokok Anggur Yang Adalah Kristus Itu Dan Dengan Demikian Jika Kita Tetap Setia Pada Sampai Akhirnya Maka Janji Itu Akan Kita Peroleh Untuk Keselamatan Karena Kristus Mengatakan Bahwa Dimana Aku Berada Disitu Juga Kamu Akan Berada Aku Akan Menyiapkan Tempat Kemudian Datang Untuk Membawa Kalian Membawa Engkau Ketempat Dimana Kristus Berada Disitulah Kamu Berada Dengan Kata Lain Menjadi Penghuni Surga Dan Untuk Mereka Yang Menolak Ataupun Tidak Menanggapi Itu Ataupun Mereka Yang Tidak Setia Dalam Perjalanan Sampai Akhirnya Tentu Akan Berada Diluar Daripada Tubuh Kristus Sehingga Akan Ataupun Tidak Akan Memperoleh Keselamatan Mungkin demikian Proge Silahkan Ya Baik Terima kasih Pak Manos Penjelasannya Ya Teman-teman Yang bertanya Harap Di Komal Saya Berbeda Dengan Tempat Lain Ya Karena Disini Kita Berbicara Data Dan Kemudian Kalau Bertanya Bukan Untuk Ngotot Ngototan Jadi Ini Bukan Tipe Saya Disini Sudah Bertanya Dijawab Tidak Dipaksa Supaya Anda Percaya Kami Menjelaskan Dari perspektif Iman kami Kami Tidak Paksa Anda Semua Untuk Mengikuti Jadi Soal Mengikuti Mengimani Itu Soal Urusan Anda Bukan Urusan Kami Kami Hanya Menjelaskan Sesuai Iman Kami Kalau Anda Tidak Terima Tidak Apa Urusan Anda Gitu Aja Kau Repot Kata Gus Dur Silahkan Saudaraku Rafa Epifanius Ada Yang Mau Disampaikan Halo Saudara Saya Terdengarkan Dengan Jelas Ya Sangat Terdengar Silahkan Ya Jadi Sunat Itu Atau Apa Namanya Circumcision Ya Di dalam Kekristianan Sendiri Kan Memang Sudah Clear Di dalam Konsili Yerusalem Yang Tadi Sudah Disampaikan Oleh Teman-teman Yang Lain Dan Juga Di dalam Kitab Galatia Pasal Maid 15 Disitu Rasul Paulus Mengatakan Bahwasanya Bersunat Atau Tidak Bersunat Itu Tidak Ada Artinya Tetapi Menjadi Ciptaan Baru Itulah Yang Ada Artinya Gitu Ini Seorang Guru Sendiri Asli Orang Yahudi Yang Mengatakan Hal Demikian Halakah Atau Hukum Agama Yahudi Bahwasanya Diterangkan Sunat Itu Adalah Ritual Bagi Semua Laki-laki Yahudi Dan Budak Orang-orang Yahudi Seperti yang Dikatakan Dalam Kejadian Pasal 17 Sampai Dengan 13 Apakah Sudah Selesai Saudara Apa Sepertinya Lari-lari Sinyalnya Di luar Ini Untuk Suaranya Kedengeran Enggak Lanjut Jadi Sunat Itu Sempat Ilang Tadi Mungkin Bisa Diulang Tadi Jadi Sunat Itu Bukanlah Hal Yang Wajib Untuk Orang-orang Edom Tapi Sunat Itu Juga Tidak Diharamkan Untuk Hal Medis Atau Untuk Hal Igenis Karena Memang Setau saya Ada beberapa Terumor Bahwa Sunat ini Sangat penting Untuk Kebutuhan Medis Karena Apa Karena Saya membaca Artikel Dari OCA.org Salah Satu Dokumen Dari Gereja Timur Bahwasanya Di Dalam Gereja Itu Apabila Ada Seorang Jemaat Yang Sunat Tapi Dalam Tujuan Teologis Maka Itu Keliru Dan Patut Dipertanyakan Ya Itu Yang Kedua Apa Tujuan Medis Ataupun Higienis Nah Itu Diperbolehkan Makanya Pentingnya Jemaat Untuk Berkonsultasi Dengan Seorang Imam Tapi Teman-teman Yang lain Saya juga Memiliki Pertanyaan Yang Mungkin Nanti Bro Degia Bisa Apa Kita Bisa Berdiskusi Kalau Tidak Salah Gereja Ethiopia Atau Orthodox Church Itu Gereja Oriental Non-Kalsen Sayang banget Suaranya hilang-hilang Kawan Ini Alhamdulillah Kuota internet Keternyataan Ya lanjut Sudah 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 Kedengaran lagi Halo Ya sudah Sudah Saya cuma ada pertanyaan Apakah Tawahedo Orthodox Church Itu Faktanya Mereka itu Bersunat Karena Mereka itu Juga Tidak Memakan Babi Dan Masih Mempraktekan Sekiranya Nilai-nilai Taurat Di dalam Keagamaan Tawahedo Orthodox Church Mungkin Nanti Bisa Didiskusikan Silahkan Tafadol Ya Baik Terima kasih Saudara Sebelum Kita Jawab Mungkin Kita Berikan Dulu Ke Bang Kerugian Karena Tadi Yang Banyak Bertanya Di bawah Bang Kerugian Ini Silahkan Bang Dari Tadi Tidak Mau Bicara Oke Baik Saya Coba Melihat Apa Yang Disampaikan Saudara Kita Tadi Memang Ada Beberapa Informasi Bahwa Saudara Kita Ortodoks Tadi Yang Disebutkan Itu Terutama Tidak Semua Ya Karena Ada Beberapa Juga Yang Tidak Melakukannya Tewahedo Church Ini Ortodoks Church Ini Hanya Orang-orang Tertentu Yang Setahu Saya Ini Bisa Juga Terkait Dengan Budaya Saya Ini Memberi Pendapat Tapi Belum Masuk Kepada Dokumen Ini Saya Berpendapat Dulu Karena Ini Ini Bisa Kita Lihat Mungkin Karena Budaya Bisa Jadi Karena Beliau-beliau Ini Atau Orang-orang Yang Menganut Dari Saudara Kita Tewahedo Ini Mereka Banyak Dari Kultur Timur Tengah Dalam Tanda Petik Disini Maksud Saya Adalah Mereka Di Jazirah Arab Kira-kira Begitu Dan Bisa Jadi Sudah Menjadi Kebiasaan Atau Tradisi Dalam Kehidupan Mereka Seperti Itu Seperti Contohnya Tadi Di Budaya Kami Ada Seperti Itu Sudah Jadi Tradisi Sebelum Ada Agama Mohon Maaf Ini Bukan Bermaksud Menjelekan Tapi Sebelum Ada Agama Import Sudah Tradisi Nah Kalau Kita Kembali Kepada Saudara Kita Tewah Hedo Tadi Saya Melihatnya Justru Dari Segi Tradisi Saya Kira Tapi Mengenai Dokumen Resmi Mereka Saya Belum Pernah Baca Tapi Saya Mencoba Menduga Dulu Ini Tapi Nanti Teman-teman Bisa Juga Meng-cross-check Benar Nggak Ya Mungkin Adalah Karena Tradisi Yang Sudah Turun Temur Masuk Dalam Budaya 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 Jazira Arab Dan Setahu Saya Saya Bisa Salah Ini Mereka Ini Kan Juga Ada Beberapa Mohon Maaf Mereka Bukan Ajaran Sesat Bukan Tapi Ada Beberapa Dalam Aliran-aliran Tertentu Misalnya Ebionit Ebionit Itu Kan Salah Satu Heresi Yang Mewajibkan Sunat Dan Taurat Musa Namanya Ebionit Yang Tersebar Di Jazira Arab Saya Kira Bisa Jadi Begini Setelah Kita Di Tua Hedo Ini Ada Kemungkinan Percampuran Yang Kemudian Mereka Melepaskan Keyakinan Mereka Yang Kemudian Dikutuk Dalam Konsili Itu Contohnya Tadi Saya Sudah Sebutkan Satunya Ebionit Yang Mereka Mewajibkan Taurat Musa Saya Kira Mereka Mungkin Ber Asimilasi Masuk Kesaudara Kita Yang Tewah Hedo Ini Lalu Kemudian Budaya Bukan Budaya Pengajaran Pengajaran Tadi Yang Ada Di Sana Itu Dibawa Bisa Jadi Seperti Itu Ini Saya Belum Pakai Data Tetapi Begini Kalau Kita Mengacu Kepada Kitab Suci Konsili Yerusalem Lagi Sekali Lagi Disini Kan Di Kisah Para Rasul 15 Ayat 10 Dikatakan Begini Kalau Demikian Mengapa Kamu Mau Mencobai Allah Dengan Meletakkan Pada Tengkuk Murid-murid Itu Suatu Kuk Yang Tidak Dapat Dipikul Baik Oleh Nenek Moyang Kita Maupun Oleh Kita Sendiri Sebalik 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 Percaya Bahwa Oleh Kasih Karunia Tuhan Yesus Kristus Kita Akan Beroleh Keselamatan Sama Seperti Mereka Juga Nah Ini Yang Terpenting Menurut Saya Nah Soal Kanon Ataupun Pengajaran Tadi Saudara Kita Toa Hedo Ortodok Church Itu Saya Tidak Mempelajari Lebih Jauh Tapi Saya Mencoba Menduga Tadi Saya Menyampaikan Seperti Itu Mungkin Nanti Dari Saya Sebut Paman Paman Seperti Di Youtube Paman Paman Yang Lain Bisa Menyampaikannya Mungkin Paman Sinaga Ada Yang Mau Ditanggapi Dulu Mungkin Ada Yang Ditahui Tentang Pertanyaan Tadi Silahkan Belum Kurang Paham Yang Intinya Saya Itu Cuman Sunat Itu Digantikan Dengan Baptis Betul Mungkin Barangkali Kalau saya Bisa Tambahkan Sedikit Kita Berbicara Tawahedo Ini Kan Ethiopia Jadi Ethiopia Eritrea Kemungkinan Kemungkinan Mereka Yang Mempraktikan Ini Masih Merupakan Keturunan Daripada Salomo Karena Kita Ketahui Bahwa Ada Keturunan Salomo Juga Yang Kemudian Bergenerasi Di Ethiopia Dan Dengan Demikian Tidak Mengherankan Jika Mereka Masih Mempraktikan Ataupun Masih Melestarikan Sunat Ataupun Apa-apa Yang Ada Dalam Taurat Tentu Itu Bagi Mereka Tentu Bukanlah Merupakan Bagian Daripada Praktik Religius Yang Mengarah Kepada Keselamatan Karena Mereka Cukup Ortodoks Dalam Hal Teologi Kecuali Kita Berbicara Mengenai Non-Kalcedon Tadi Nah Tetapi Juga Kristologi Mereka Juga Setelah Ditelusuri Rupanya Ada Beberapa Yang Sudah Mulai Bisa Menjelaskan Bahwa Terminologi Ataupun Ungkapan Yang Berbeda Dalam Terminologi Setelah Dikaji Lebih Mendalam Ternyata Mungkin Ada Hal-hal Yang Bisa Dipersamakan Walaupun Sampai Dengan Saat Ini Memang Masih Terus Ada Diskusi Ada Dialog-dialog Yang Tetap Terbangun Nah Tetapi Kemungkinan Seperti itu Bahwa Mereka Masih Melestarikan Tradisi Yudaisme Mereka Yang Mereka Peroleh Sebagai Generasi Ataupun Keturunan Daripada Raja Salomo Kemungkinan Begitu Yang bisa Saya coba Tambah Ya Kembali Ke Paman Rafa Mungkin Ada Yang Diketahui Juga Boleh Dibagikan Silahkan Halo Ya Oke Mungkin Sinyalnya Tadi Saya Melihat Agak Turun Beliau Oke Baik Jadi Kalau Saya Selalu Menjadi acuan Bagi kita Bapak Ibu Kisah Para Rasul 15 itu Konsili Yerusalem Itu Banyak Keputusan Keputusan Memang Yang Dibuat Oleh Para Rasul Di Konsili Yerusalem Itu Yang Kemudian Kita Bisa Temukan Banyak Penjelasannya Di Dalam Surat-surat Dari Rasul Paulus Jadi Sehingga Saya Justru Berpikir Bapak Ibu Bahwa Sebenarnya Surat-surat Rasul Paulus Itu Dalam Berbagai Hal Itu Sangat Sangat Punya Andil Menjelaskan Isi Dari Konsili Contohnya Tadi Mengenai Sunat Itu Merupakan Tipologi Dari Baptisan Jadi Itu Sangat Sangat Jelas Sangat Sangat Bagus Untuk Kita Ketahui Bapak Ibu Nah Makanya Nanti Jangan Heran Kalau Ya Di dalam Surat-surat Rasul Paulus Itu Penekanan Penekanan Antara Hukum Taurat Dan Kasih Karunia Itu Banyak Karena Nanti Terkait Dengan Sunat Terkait Dengan Taurat Musa Ya Itu Jadi Kita Perlu 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 Ini ya Mengetahui Sedikitnya lah Tentang hal-hal Itu Supaya Di kemudian hari Tidak Orang Mengatakan Kepada Kita Itu Rasul Paulus Itu Ngarang-ngarang Ajaran Seperti yang disebut-sebut oleh Kelompok-kelompok Yang Ya Nggak Tau lah Itu ya Saya takut Menyebutnya Karena Begitulah Kira-kira Kita tahu Sendiri Nah Jadi Kalau tadi Disebutkan Beberapa Saudara kita Ortodoks Tewahedo Itu Yang Kemudian Mengikuti Hukum Musa Ya Saya kira Bisa terkait Dengan Tradisi Sebagai Keturunan Yang Disampaikan oleh Pak Manoks Tadi Keturunan Dari Raja Salomo Tapi Saya Lebih Mengarah Lebih Mengarah Kepada Tradisi Pak Manoks Karena Bisa Dikatakan Gini Di sana Mereka Di Jajira Arab Ini Di Etiopia Ini Sudah menjadi Kebiasaan Bagi mereka Mengenai Sunat Itu Saya kira Bahkan Sebelum Ada Keagamaan Saya kira Kalau Pemikiran Saya Sebelum Ada Agama Mungkin Di Wilayah Itu Mungkin Mereka Sudah Punya Budaya Sudah Punya Apa Mereka Sudah Melakukannya Saya Kira Ya Kalau Dibandingkan Tadi Yang Saya Ceritakan Di tempat Kami Itu Kan Dalam Penelitian 12.000 Tahun Yang Lalu Sudah Nenek Moyang Kami Di Sana Dan Sudah Memperhatikan Hal Itu Nah Bisa Dipertanyakan Misalnya Di daerah Etiopia Kan Mungkin Lebih Awal Bukan Hanya 2012 Tahun Yang Lalu 12.000 Tahun Yang Lalu Mungkin Beribu Tahun Yang Lalu Mungkin Artinya Dalam Kearifan Lokal Ataupun Dalam Budaya Budaya Tertentu Mereka Mungkin Itu Yang Mereka Ikuti Kalau Saya Lebih Kesana Mengenai Mereka Keturunan Salomo Saya Kira Bisa Juga Mereka Sudah Bercampur Juga Dengan Dengan Yang Selalu Dituduh Tuduh Orang Samaria Yang Kawin Dengan Orang Di Luar Samaria Mungkin Sudah Ada Percampuran Lagi Sudah Tidak Begitu Jelas Lagi Kecuali Mereka Penganut Yahudi Ortodoks Yang Selalu Menjaga Supaya Tidak Keluar Dari Keyahudian Tapi Yang Sudah Diaspora Sudah Bercampur Contohnya Yahudi Di Amerika Apalagi Yahudi KW Di Indonesia Tadi Saya Nonton Yahudi KW Di Indonesia Itu Tau Kan Di Channel DGS Official Saya Pernah Diskusi Dengan Yahudi KW Yang Bernama Valen Kan Teman-teman Nanti Tonton Tadi Mohon maaf Bukan saya Ngerumpi Minta-minta Donasi Tadi Di Tiktus Saya Lihat Yaudi KW Sekarang Dia Sudah Kumpalap Ternyata Tujuannya Gitu Aduh 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 Kasian Kasian Saya Pernah Berdebat Dengan Dia Makanya Saya Kasian Kasian Aduh Kawan Kawan Kalau Anda Mau Mau Pindah Agama Itu Ya Murni Gitu Jangan Untuk Tujuan Memalukan Banget Saya Tonton Komalnya Jadi Kalau Kita Deteksi Juga Di Perjanjian Lama Ada Yang Dikatakan Ratu Batseba Yang dari Ethiopia Itu Nah Itulah Yang Kemudian Bergenerasi Menurunkan Orang-orang Ethiopia Atau Eritrea Nah Itulah Sebenarnya Ada juga Perjalanan Sejarah Dimana Pada Waktu Bangsa Yahudi Yang Ingin Kembali Mereka Kan Dikasih Pilihan Dua Apakah Ke Ethiopia Atau Yerusalem Nah Mereka Memilihnya Yerusalem Karena Itu Tanah Terjanji Mereka Pada Waktu Inggris Yang Masih Berkuasa Pada Waktu Itu Nah Tetapi Sebenarnya Kalau Kita Bercara Tentang Pengaruh Budaya Memang Justru Ethiopia Yang Mempengaruhi Apa Yang Terjadi Di Jasirah Arab Misalnya Contoh Misalnya Kita Berbicara Tadi Di Angkat Tawahedo Nah Tawahedo Ini Sebenarnya Kalau Kita Dengar Saja Kan Itu Hampir Mirip Dengan Kata-kata Tawahid Nah Kata-kata Tawahid Disinyalir Asalnya Itu Dari Kata Tawahedo Ini Jadi Itu Bahasa Amharik Ethiopia Tawahid Kemudian Juga Dikatakan Apa Para Pengikut Isa Yang mereka Katakan Sebagai Hawarion Itu kan Bahasa-bahasa Amharik Ethiopia Nah Jadi Sebenarnya Justru Ethiopia Inilah Yang Mempengaruhi Apa Yang Terjadi Di Jasirah Arab Karena Mereka Sampai Kurang Lebih Berafliasi Sampai Najran Yang Pernah Kita Coba Lihat Kerajaan Najran Itu Seperti Itu Ada Pengaruhnya Ke arah sana Nah Tetapi Kalau Yang Dikatakan Tadi Oleh Bro Yang Memberikan Pertanyaan Karena Mereka Terindikasi Juga Masih Melakukan Beberapa Praktik-praktik Ataupun Ritual-ritual Taurat Ya Tujudaisme Nah Otomatis Berarti Kalau Dikatakan Sunat Hanya Seketar Budaya Maka Tentu Tidak Dibarengi Dengan Praktik-praktik Budaya Sme Lainnya Tetapi Karena Dibarengi Dengan Praktik-praktik Budaya Sme Lainnya Maka Sebenarnya Lebih Cenderung Mereka Adalah Generasi-generasi Daripada Keturunan Yahudi Apakah Itu Benar Dari Salomo Ataupun Bagian Daripada Sepuluh Suku Israel Dari Sepuluh Suku Yang Dua Maksudnya Sepuluh Suku Yang Dikatakan Hilang Kalau Yang Dua Suku Benyamin Dan Yehuda Dikatakan Masih Menetap Pada Waktu Pembuangan Israel Kerajaan Israel Sementara Kerajaan Yehuda Yang Masih Bertahan Jadi Sepuluh Suku Yang Tersebar Yang Diangkut Ke Babel Atau Babylonia Pada Jaman Kerajaan Kerajaan Penaklukan Itu Bisa Saja Mereka Diantaranya Tersporadis Ke arah Ethiopia Ataupun Ke Daerah Daerah Misalnya Di Semenanjung Felix Arabia Misalnya Ataupun Nabatean Misalnya Sporadis Ataupun Tersebar Seperti Itu Memungkinkan Tradisi Ataupun Praktek Yudaismi Mereka Tetap Pertahankan Di Tempat Baru Pada Waktu Mereka Bersporadis Itu Nah Kemungkinan Seperti itu Beroges Sementara Ya Oke Saya kira Penjelasan kita Tentang Sunat Sudah Sudah Clear Sudah Sangat Jelas Bahwa Itu Yang Saya Sendiri Saya Memegangnya Adalah Bahwa Itu Sama Sekali Tidak Ada Kaitannya Dengan Keselamatan Ya Itu Saya Pegang Banget Itu Karena Apa Ya Meskipun Itu Dalam Budaya Nusantara Kita Ada Beberapa Orang Yang Mempraktekan Itu Sebagai Budaya Tapi Tidak Pernah Diajarkan Bahwa Kalau Nanti Kamu Tidak Sunat Kamu Nanti Tidak Dapat Didadari Tidak Ada Tidak Tadi Saya Sudah Katakan Batangmu Nanti Ketika Kamu Mati Jadi Tanah Bukan Seperti Yang Kesibukan Laki-laki Di Surga Adalah Saya Malu Mengatakannya Malu Kok Dikatakan Ya Sudah Dikatakan Sendiri Kan Aduh Jadi Bapak Ibu Nih Saya Beri Penegasan Gini Tuhan Yesus Sendiri Kan Bapak Ibu Sudah Menegaskan Pada Kita Ini Yang Membuat Kita Membedakan Yesus Dan Isa Kita Nanti Larinya Kesini Begini Bapak Ibu Tuhan Yesus Mengatakan Pada Kita Nanti Ketika Orang Dibangkitkan Hidup Di Surga Itu Mereka Hidup Seperti Malaikat Malaikat Saya Seperti Mengikuti Salah Satu Pendakwa Sepertinya Ada Videonya Di Tiktok Saya Seperti Malaikat Malaikat Saya Coba Gimana Suara Mereka Tidak Dikawinkan Atau Kauin Mengawinkan Kan Tuhan Yesus Mengatakan Begitu Lalu Nanti Ada Orang Yang Kemudian Mengutip Kitab Wahyu Nah Kadang-kadang Saya ketawa Orang-orang Ini Apesta Kawin Anak Domba Lalu Mereka Mengatakan Oh Itu Yesus Kawin Itu Makanya Kawan Kau Dalami Dulu Itu Kitab Sucimu Kamu Baru Bahas Itu Kitab Sucimu Orang Lain Karena Apa Dasar Pemikiranmu Itu Masih Kulit Kalau Ibarat Kuli Kulit Itu Baru Kulit Luarnya Jadi Yang Dikatakan Perkawinan Anak Domba Di Dalam Kitab Wahyu Itu Bukan Perkawinan Seperti Kau Bayangkan Itu Kesibukan Laki-laki Di Surga Itu Bukan Seperti Itu Bayangannya Tapi Disitu Membicarakan Mengenai Apa Gereja Adalah Mempelai Kristus Kami Pengikut Kristus Itu Mempelainya Kristus Apa Artinya Jangan Salah Artikan Mempelai Disitu Bukan Pengertian Seperti Di Dunia Oh Ada Mempelai Laki-laki Ada Perempuan Kalau Begitu Mereka Prokreasi Punya Keturunan Ya Bukan Gitu Juga Kali Terlalu Dangkal Pemikirannya Artinya Adalah Kami Punya Hubungan Yang Sangat Khusus Yang Sangat Saya pakai Bahasa Intim Yang Sangat Intim Dengan Yesus Itu Dan Mengenai Penggambaran Ini Saudara-saudariku Dipakai Dalam Perjanjian Lama Bahkan Israel Disebut Sebagai Istri Lalu Dikasih Contoh Nabi Hosea Bagaimana Istri Yang Tidak Setia Dinikahi Oleh Nabi Hosea Diberikan Gambaran Orang Israel Seperti Itu Sudah Digunakan Gambaran Gambaran Itu Bukan Hanya Di Perjanjian Baru Jadi Itu Gambaran Bukan Bukan Seperti Bayanganmu Kamu Dapat 72 Bidadari Satu Aja Enggak Habis Kalau Saya Kawin Mungkin Jangan Kan 72 Satu Aja Enggak Habis Itu Keren Keren Banget Penggambarannya Jadi Tuhan Kita Itu Tuhan Yang Menyejarah Saudara Saudariku Bukan Tuhan Yang Singgah Sana Ngomong 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 Tapi Tidak Ada Satupun Gitu Apa Yang Dia Mau Beritahu Hanya Ngomong Tuhan Yang Menyejarah Coba Lihat Contoh Diberikan Nabi Hosea Diberikan Contoh Nih Orang Israel Yang Kamu Berpaling Daripada Aku Lihat Kamu Seperti Gomer Itu Jadi Aduh Begitu Saudara Saudaraku Mungkin Pak Mansinaga Mau Menyampaikan Sesuatu Silahkan Ya Saya Mau Bertanya Ini Ya Belum Sampai Pemahamannya Sampai Kayak Ini Karena Ada Pertanyaan Dari Orang Yang Gak Bisa Saya Jawab Yesus Umur 12 Tahun Itu Kebaik Allah Bersama Apa Merayakan Pascah Itu Kan Ya Umur 12 Tahun Jadi Saya Sudah Umur 12 Tahun Itu Sampai Umur 32 Tahun Itu 30 Tahun Itu Gambarannya Seperti Apa Oke Ini Saya Jawab Sesuai Dengan Iman Katolik Tentunya Ya Saya Juga Katolik Ya Oke Bagi para Pendengar Ya Saya Jawab Menurut Iman Katolik Ya Jadi Jadi Gini Sebelum Saya Jawab Itu Jadi Ada Ada Kisah-kisah Lucu Ini Pak Saya Panggil Paman Ya Seperti Biasa Saya Di Youtube Paman Ya Ada 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 Hal Hal Yang Lucu Ini Pak Mansinaga Karena Gini Karena Hilangnya Cerita Yesus Dari 12 Tahun Sampai 30 Itu Kemudian Muncul Cerita-cerita Cerita-cerita Yang heboh Yang kemudian Bukunya Laris Salah Satunya Seorang Berkebangsaan Rusia Dia Seorang Jurnalis Namanya Adalah Nikolas Notoviks Dia Menulis Buku Memang Dia Tidak Menceritakan Secara Detail Mengenai Usia 12 Tahun Sampai 30 Tapi Yang dia Ceritakan Itu Adalah Bahwa Ternyata Yesus Itu Dia Tidak Tidak Mati Di salib Dia Hanya Pingsan Lalu Dia Melarikan Diri Ke India Dan Juga Dia Ketemu Dalai Lama Atau Pemimpin Agama Buddha Bahwa Temu Buddha Katanya Katanya Dalam Buku Buku Itu Kemudian Tulisan Tulisan Ini Kemudian Tersebar Termasuk Di Indonesia Dan Sebagian Orang Meyakini Tulisan Itu Kadang-kadang Saya Ketawa Kok Bisa Orang Bisa Percaya Tulisan Di Abad 19 Sebagai Sebuah Tulisan Yang Otentik Oke Kemudian Sebelum Kita Masuk Lagi Ada Juga Kisah-kisah Yang Kemudian Mengatakan Oh Dia Ini Yesus Itu Naik Haji Ke Mekah Tapi Untuk Hal Ini Saya Hanya Ya Bertanya Saja Saya Tidak Menyimpulkan Ya Bertanyaannya Kita Harus Masuk Kepada Historisitas Karena Ini Kan Yang Selalu Goreng-goreng Ini Kan Kainama Ya Kainama Kainama Ya Selalu Cerita-cerita Dungu Seperti Itu Lalu Saya Memang Dungu Dia Memang Memang Kemudian Mereka Ceritakan Seperti Itu Nah Ini Menjadi PR Kepada Kainama Coba Kamu Teliti Kainama Kira-kira Keberadaan Kabah Itu Atau Naik Haji Itu Kira-kira Tahun Ada Di abad Pertamakah Atau Di abad Pertama Digunakan Oleh Orang Lain Nah Itu Klu Aja Kelu Aja Bagi Kainama Kalau Saya Tidak Tidak Menyinggung Sanalah Oke Sekarang Kita Masuk Ke Ajaran Gereja Katolik Mengambil Katekismus Gereja Katolik Jadi Bapak Ibu Kita Orang Katolik Itu Kita Punya Dokumen Dokumen Salah Satunya Katekismus Gereja Katolik Saya Bacakan Katekismus Gereja Katolik 531 Dikatakan Begini Selain Kehidupannya Hanya Inilah Yang Diwahyukan Kepada Kita Bahwa Yesus Taat Kepada Orang Tuanya Dan Bertambah Hikmatnya Dan Besarnya Dan Makin Dikasihi Oleh Allah Dan Manusia Lukas Lukas Ayat 51 Sampai 52 Kemudian Ada Dua Lagi Dari Katekismus Gereja Katolik Katekismus Gereja Katolik Nomor 532 Dikatakan Begini Dalam Kepatuhan Kepada Bundanya Dan Bapak Piyaraannya Yesus Memenuhi Perintah Keempat Dengan Amat Sempurna Itulah Gambaran Duniawi Mengenai Kepatuhannya Sebagai Anak Terhadap Bapak Surgawinya Kepatuhan Yesus Sehari-hari Terhad Yosef Dan Maria Menyatakan Dan Mengantisipasi Kepatuhannya Pada Hari Kamis Putih Ketika Mengatakan Bukan Kehendaku Dengan Kepatuhan Kristus Dalam Keseharian Kehidupan Yang Tersebut Itu Mulailah Semulih Kembali Apa Yang Telah Dihancurkan Oleh Ketidak Patuhan Adam Bandikan Dalam Roma 5 Ayat 19 Kemudian Satu lagi Dalam KGK 533 Dikatakan Demikian Kehidupan Yang Tersembunyi Di Nasaret Memungkinkan Setiap Orang Supaya Berada Bersama Yesus Dalam Kegiatan Sehari Hari Rumah Di Nasaret Adalah Sebuah Sekolah Dimana Orang Mulai Mengerti Kehidupan Kristus Itulah Sekolah Injil Pertama-tama Ia mengajarkan Keheningan Dan Semoga Hidup Hiduplah Di Dalam Kita Penghargaan Yang Besar Terhadap Keheningan Sikap Roh Yang Mengagumkan Dan Yang Perlu Ini Disini Kita Belajar Betapa Pentingnya Kehidupan Di Rumah Nasaret Memperingatkan Kita Akan Apa Sebenarnya Keluarga Akan Kebersamaan Dalam Cinta Akan Martabatnya Akan Keindahannya Yang Gemilang Akan Kekudusannya Dan Haknya Yang Tidak Dapat Diganggu Gugat Akhirnya Kita Belajar Disini Aturan Bekerja Dengan Penuh Ketertiban Nah Kalau Kita Lihat Dari Apa Yang Diceritakan Kepada Kita Oleh Dokumen Gereja Kita Katekismus Gereja Katolik Ini Kita Bisa Mengatakan Demikian Bahasa Sederhananya Kemana Yesus Dari Usia 12 Tahun Sampai 29 Tahun Dia Hidup Bersama Orang Tuanya Tinggal Di Kampung Bernama Nasaret Dia Hidup Seperti Manusia Biasanya Di Dalam Keheningan Membantu Orang Tuanya Melakukan Kebiasaan Kehidupan Yang Dilakukan Oleh Orang Pada Umumnya Dan Ternyata Dari Situ Kita Belajar Banyak Hal Teladan Teladan Dari Kehidupan Masa Remaja Yesus Masa Kecil Yesus Sehingga Dia Kemudian Menampilkan Diri Di Depan Publik Kurang Lebih Seperti Itu Paman Sinaga Jawaban Dari Saya Mungkin Ada Jawaban Dari Paman Knox Silahkan Paman Mohon Maaf Saya Lama Saya Kira Sudah Dijelaskan Dengan Sangat Baik Dari Saya Tidak Ada Tambahan Hanya Menekankan Apa Yang Dikatakan Tadi Lukas Berapa Tadi Tiga Tiga Lima Satu Dan Lima Dua Tiga Dua Bahwa Disitu Mengindikasikan Kristus Menjalani Kehidupan Sebagaimana Manusia Lazimnya Yang Ada pada Waktu itu Yang terjadi Pada Waktu itu Dan Dengan Aktivitas Yang Tentu Sesuai Dengan Aktivitas Dari Tentu Yusuf Sebagai Tukang Kayu Nah Itulah Mengapa Kita Melihat Pada Waktu Kebangkitan Kristus Para Murid Memasuki Kubur Kosong Itu Mereka Melihat Dalam Dilukiskan Ataupun Dinarasikan Dalam Injil Kain Peluh Sudah Tergulung Rapi Dengan Posisi Yang Menunjukkan Mengindikasikan Apabila Seorang Tukang Kayu Yang Sudah Selesai Berkarya Sudah Selesai Mengerjakan Pekerjaan Ataupun Apa Yang Di Orderkan Orang Untuk Tukang Kayu Bekerja Pada Jaman Jaman Itu Maka Biasanya Kain Peluh Dia Gulung Terlipat Rapi Kemudian Diletakkan Pada Posisi Sehingga Yang Memiliki Ataupun Yang memesan Ataupun Yang Furniture Yang Dibuat oleh Tukang Kayu Bisa Melihat Sudah Jadi Perabotnya Dan sebagainya Hasil Kerjaan Tukang Kayu Dilihat Daripada Kain Peluh Yang Sudah Diposisikan Sehingga Orang Yang Memesan Itu Ataupun Yang Sudah Memesan Perabot Ataupun Karya Tukang Kayu Itu Bisa Langsung Segera Mengambil Ataupun Menyelesaikan Berbagai macam Hal yang Memang Terkait Dengan Kewajibannya Dia Nah Itu Mengindikasikan Bahwa Memang Kristus hidup Bersama-sama Dengan Orang Tuanya Di Nasaret Dengan Aktivitas Mengikuti Ayahnya Sebagai Tukang Kayu Dan Jika Jika Merefleksikan Dari Catatan Waktu Berumur 12 Tahun Maka Kita Pun Juga Bisa Minimal Saya Bisa Membayangkan Bahwa Setiap Pasca Kemungkinan Mereka Senantiasa Rutin Mengunjungi Baik Suci Dan Disitu Memungkinkan Untuk Dialog Diskusi Tukar Pikiran Sebagaimana Yang Terdokumentasi Pada Umur 12 Tahun Itu Di Umur 13 Tahun Dan Seterusnya Kemungkinan Itu juga Yang Terjadi Setiap Tahun Pada Waktu Perayan Pasca Atau Hari-hari Besar Yudaisme Lainnya Yang Memang Diwajibkan Untuk Mengunjungi Baik Suci Jadi Dengan Tidak Terdokumentasikan Kisah Hidup Setelah Umur 13 Tahun Sampai Dengan Umur 30 Tahun Tidak Mengurangi Karya Keselamatan Itu Tetapi Justru Mau Menekankan Bahwa Puncak Pewahyuan Allah Ataupun Dei Verbum Itu Ditonjolkan Pada Peristiwa Kotbah Peristiwa Karya Selama Kurang lebih 3,5 tahun Itu Dan Ini juga Justru Malah Membuat Kita bisa Melihat Bahwa Apa yang ditulis oleh Para penulis Injil Memang Berfokus Pada Karya-karya Kristus Yang Memang Sesuai Dengan Tradisi Yudaismi Pada Usia-usia Tertentu Nah Sementara Kehidupan Sebelum Itu Ya Diberikan Semacam Cuplikan Cuplikan Informasi Dan Berdasarkan Informasi Yang ada Sesuai Dengan Apa yang Ditulis oleh Santo Lukas Maka Kita bisa Melihat Kehidupan Setelah 12 tahun Sampai Dengan Sebelum 30 tahun Karena Lukas Mengatakan Kira-kira Berumur 30 tahun Pada Waktu Memulai Karyanya Itu Adalah Kehidupan Yang Dirasakan Ataupun Yang Di Oleh Para Pengarang Kitab Suci Bahwa Karya Kristus Itu Barulah Definitif Setelah Tradisi Ataupun Mengikuti Tradisi Yudaismi Pada Umur 30 tahun Dengan Demikian Maka Menjadi Valid Sekaligus Pemenuhan Nubuatan Nubuatan Menjadi Tergenapi Setelah Berkarya Selama Kurang lebih 3 Setengah Tahun Tersebut Jadi Dengan Tidak Tercatatnya Ini Tidak Mengurangi Apapun Tidak Juga Ya Memang Mereka Yang Punya Asumsi Liar Punya Nalar-Nalar Liar Tentu Pasti Akan Mempermasalahkan Kenapa Tidak Tercatat Dengan Demikian Apa Dan Sebagainya Ya Karena Pada Dasarnya Mereka Yang Imannya Berbeda Tentu Pasti Akan Bernarasi Liar Karena Mungkin Saja Dengan Bernarasi Liar Itu Apa Yang Mereka Imani Seolah Menjadi Dibenarkan Apa Yang Mereka Imani Seolah Menjadi Nyaman Dalam Pemahaman Mereka Karena Mereka Akan Meluding Itu Lihat Di Sana Kok Tidak Jelas Umur Sekian Tidak Ada Kisahnya Pada Kemana Dia Mulailah Asumsi Asumsi Liar Muncul Dan Sebagainya Yang Pada Hakikannya Sebenarnya Adalah Upaya Mereka Untuk Melakukan Pembenaran Terhadap Apa Yang Mereka Imani Dan Yakini Sekaligus Juga Memberikan Rasa Aman Rasa Nyaman Sona Aman Begitu Padahal Sebenarnya Pandangan Ini Adalah Pandangan Yang Mereka Lakukan Itu Bukanlah Pandangan Yang Bisa Dikonsolidasikan Ataupun Bisa Disesuaikan Dengan Berbagai Praktik Tradisi Yudaismi Pada Awal Abad Masehi Nah Disini Juga Kita Melihat Bahwa Karena Semangat Untuk Membenarkan Iman Dan Agama Tertentu Maka Apapun Harus Mereka Lakukan Sebab Kalau Tidak Berikut Tidak Begitu Maka Mereka Akan Dihinggapi Dengan Ketidak Percayaan Merasa Tidak Nyaman Insecure Ya Tidak Pedalah Demikian Bro Ya Untuk Paman Sinaga 16 Itu Yang Bernama PTT Itu Itu Juga Marga Sinaga Makanya Ditanya Saya Tunjukkan Ini Saya Biar Dilihatkan Begitu Jadi Yang Saya Tahu Begini Yang Pernah Saya Benar Gini Kan Di Umur 12 Tahun Ke Atas Itu Yesus Itu Umur 12 Tahun Ke Baid Allah Jadi Menurut Tradisi Orang Yahudi Itu Sebelum Umur 30 Tahun Tidak Bisa Menjadi Imam Contohnya Masa Anak Masih Anak Anak Nesehatin Orang Dewasa Seperti Itu Jadi Yang Saya Tahu Seperti Itu Jadi Yesus Itu Umur 30 Tahun Itu Setilanya Sudah Bisa Memberikan Nasihat Dan Pandangan Kepada Orang Orang Tua Seperti Itu Sudah Dianggap Tua Makanya Yesus Itu Karya Di Umur 30 Tahun Ke Atas Begitulah Yang Saya Tahu Benar Benar Seperti Itu Paman Sinaga Benar Jadi Memang Ada Budaya Yahudi Seperti Itu Jadi Seorang Itu Bisa Jadi Rabi Atau Bahasa Kita Guru Seseorang Seseorang Bisa Menjadi Guru Atau Rabi Dalam Yahudi Itu Harus Berusia Paling Tidak 30 Tahun Ke Atas Baru Bisa Diakui Atau Dia Bisa Menampilkan Diri Di Depan Publik Itu Benar Benar Betul Oke Saya Kira Cukup Kali Ya Pembahasan Bagian Ini Ya Emang Sinaga Ya Terima kasih Ya Saya Mau tanggapi Tadi Yang Apa Namanya Bernama Kakak Wau Teah Maaf Kalau Saya Memanggil Nama Di TikTok Saya Tidak Nama Aslinya Jadi Ini Juga Mungkin Banyak Orang Yang Tidak Tahu Apa SSPX Itu Jadi Teman Teman Dalam Gereja Katolik Itu Juga Banyak Orang Yang Kemudian Menolak Magisterium Gereja Ya Menolak Kuasa Mengajar Gereja Yaitu Dalam Kuasa Mengajar Paus Dalam Kolegialitasnya Dengan Para Uskup Yaitu Melalui Konsili Ya Jadi Ada Beberapa Entah Dia Uskup Atau Pastor Ada Beberapa Yang Kemudian Menolak Keputusan Dari Konsili Konsili Itu Sehingga Dijatuhilah Yang Namanya Ex Komunikasi Ya Atau Bahasa Sederhananya Bahasa Latinnya Anatema Ya Nah Terkait Dengan Pertanyaan Saudara Kita SS Apa Pertanyaannya Tadi SSPX Itu Apakah Dia Adalah Kelompok Yang Pecah Dari Gereja Katolik Sampai Saat Ini Dan Lain Sebagainya Atau Seperti Apa Nah Saya Bacakan Ini Dari Sumber Katolik Saya Ambil Ambil Supaya Saya Tidak Ngaur Saya Ambil Di Katolicitas Dot Org Supaya Saya Menyampaikan Data Yang Benar Disini Dijelaskan Siapa SSPX Dikatakan SSPX Itu Singkatan Dari Society Of Saint Pius Kesepuluh Jadi Society Of Saint Pius Ten Atau Komunitas Yang Didirikan Oleh Uskup Agung Marcel Lefebvre Dari Perancis Pada Tahun 1970 Nama Komunitas Ini Dalam Bahasa Latin Adalah Fraternitas Sacredo Talis Santi PX Yang Artinya Persaudaraan Imamat Santopius Kesepuluh Misi Dari Komunitas Ini Adalah Mempertahankan Katekismus Tradisional Misa Tridentin Atau Olmes Dan Tidak Menyetujui Misa Novus Ordo Dan Menolak Konsili Fatikan Kedua Dan Katekismus Setelah Fatikan Kedua Karena Hal Itu Maka Ketegangan Hubungan SSPX Dengan Fatikan Itu Memuncak Pada Tanggal 30 Juni 1988 Saat Monsignor Lefebvre Menahbiskan Empat Orang Uskup Tanpa Persetujuan Dari Paus Yohanes Paulus II Karena Itu Pihak Fatikan Mengeluarkan Surat Apostolik Yang Berjudul Ekklesia Dei Yang Ditulis Oleh Paus Yohanes Paulus II Untuk Menjelaskan Duduk Permasalahan SSPX Pada Dasarnya Tindakan Menahbiskan Empat Orang Uskup Tanpa Persetujuan Paus Merupakan Tindakan Ketidaktaatan Kepada Paus Sebagai Imam Tertinggi Penerus Rasul Petrus Dan Ini Menunjukkan Adanya Penolakan Terhadap Kepemimpinan Paus Yang Merupakan Ciri-ciri Tindakan Dari Skismatik Pada Dasarnya Dokumen Tadi Yaitu Ekklesia Dei Ditulis Sebagai Dasar Pembentukan Komisi Yang Memfasilitasi Para Uskup Seminarian Komunitas Religius Dan Kaum Beriman Yang Pada Saat Itu Tergabung Dengan Komunitas SSPX Namun Ingin Tetap Bersatu Secara Penuh Dengan Gereja Katolik Di Bawah Pimpinan Paus Sebagai Penerus Rasul Petrus Memang Setelah Ordinasi Atau Penahbisan Keempat Uskup SSPX Tadi Tanpa Restu Dari Fatikan Maka Uskup Agung Marcel Lefebree Dan Keempat Uskup Tersebut Kemudian Dieks Komunikasi Sesuai Dengan Kitab Hukum Kanonik Dalam Kanon 1382 Namun Kita Ketahui Bahwa Pada Tanggal 21 Januari 2009 Pihak Tahta Suci Telah Mengangkat Atau Melepas Sanksi Ekskomunikasi Terhadap Keempat Uskup Tersebut Atas Permohonan Mereka Sendiri Supaya Mereka Kembali Bergabung Dalam Gereja Yang Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Jadi Mereka Sudah Dilepaskan Ekskomunikasinya Pada Tahun 2009 Begitu Yang Diceritakan Disini Seperti Itu Saudaraku Yang Bertanya Tadi Ya Kalau Nanti Mau Mengetahui Lebih Jauh Ini Panjang Sekali Ada Penjelasan Lebih Jauh Tapi Saya Hanya Mau Menyampaikan Keempat Uskup Tadi Itu Yang Ditahbiskan Tanpa Persetujuan Dari Fatikan Itu Kemudian Setelah Kematian Dari Monsignor Lefebvre Tadi Itu Kemudian Empat Uskup Yang Ditahbiskan Itu Mereka Memohon Kepada Fatikan Supaya Mengeluarkan Atau Melepaskan Ekskomunikasi Yang Pernah Diberikan Itu Sehingga Mereka Kembali Bersatu Seperti Itu Saudaraku Yang Bertanya Mungkin Ada Tambahan Dari Paman Knox Silahkan Paman Knox Saya Sedikit Sedikit Saya Kira Narasinya Sudah Sangat Lengkap Jadi Kalau Dikatakan Apakah Perpecahan Dan Sebagainya Mungkin Ilustrasinya Begini Kita Ada Kejadian Orang Katakan Misalnya Murtad Atau Dikatakan Misalnya Mualaf Ataupun Keluar Dari Gereja Modelnya Seperti Itu Bisa Digambarkan Tetapi Dalam Kasus Mereka Bukan Kasus Tentang Mereka Mualaf Sebagainya Tetapi Kasusnya Adalah Digambarkan Disitu Sebagai Skisma Yakni Tidak Mengakui Kepemimpinan Uskup Roma Dalam Hari ini Sebagai Paus Pengantian Rasul Petrus Nah Oleh Karena Itu Sebenarnya Dalam Hukum Kanonik Skismatik Itu Terkena Ekskomunikasi Secara Otomatis Namun Bisa Juga Ada Semacam Surat Bisa Juga Seperti Itu Tetapi Kalau Tidak Salah Bahwa Skismatik Terkena Ekskomunikasi Secara Otomatis Artinya Apa Bahwa Diluar Daripada Komunio Diluar Daripada Komunio Diluar Daripada Ikatan Ataupun Komunitas Gereja Nah Mereka Dikatakan Seperti itu Nah Kalau ini Dibiarkan Terus Maka Sebenarnya Mereka Dapat Rancam Keselamatan Yang Sudah Mereka Peroleh Itu Dapat Rancam Merti kata Mereka Tidak Mempertahankan Ataupun Tidak Tetap Setia Dan Berada Dalam Gereja Mempertahankan Itu Dan Kemudian Tetap Setia Nah Mereka Mereka Ini Berpotensi Terancam Keselamatannya Dan Kalau Meninggal Dalam Kondisi Ekskomunikasi Apalagi Dalam Sudah Dikatakan Anathema Maka Ibaratnya Oleh Kuasa Gereja Yang Diberikan oleh Kristus Mengikat Dan Berlepas Maka Itu Bisa Dikatakan Mereka Dilepaskan Keanggotan Sebagai Anggota Gereja Ataupun Merupakan Bagian Daripada Tubuh Mistik itu Nah Kita Ketahui Bahwa Di luar Kristus Sudah Pasti Tidak Akan Ada Keselamatan Sama Halnya Juga Dengan Mengatakan Bahwa Di luar Tubuh Kristus Tidak Ada Keselamatan Nah Mereka Yang Secara Otomatis Berada Di luar Itu Karena Ekskomunikasi Apalagi Anathema Maka Dengan Sendirinya Mereka Berada Di luar Gereja Dalam Konteks Misalnya Sampai Tingkat Anathema Misalnya Atau Secara Aktivitas Mereka Bisa Mengikuti Berbagai Macam Kegiatan Kegiatan Gerejawi Misalnya Atau Kegiatan Kegiatan Gerejani Misalnya Tetapi Dalam Hal Menerimakan Sakramen Sakramen Mereka Terbatasi Karena Mereka Lagi Diputuskan Komunitas Ataupun Hubungan Komunionya Itu Dengan Gereja Nah Dalam Konteks Ini Sebenarnya Kan Itulah Cara Gereja Untuk Melakukan Pembinaan Karena Kristus Sendiri Sudah Mengatakan Jika Ada Saudaramu Yang Engkau Tahu Berburu Tersa Maka Tegurlah Dia Di Bawah Empat Mata Nah Jika Dia Tidak Mendengar Maka Bawakan Beberapa Saksi Semoga Dengan Keterangan Saksi Itu Dia Bisa Kembali Tetapi Kalau Dia Juga Tidak Mengabaikan Itu Dia Mengabaikan Itu Maka Ajukan Perkaranya Ini Kepada Gereja Gereja Akan Memutuskan Disitu Jika Setelah Gereja Kemudian Ini Dia Tetap Tidak Kembali Lagi Maka Anggap Dia Seperti Seorang Pemengucuk Atau Yang Tidak Mengenal Tuhan Artinya Sudah Diputuskan Kuasa Gereja Untuk Mengingkatan Belepas Itu Begitu Dipergunakan Maka Itulah Status Kondisi Situasi Nah Dalam hal ini Mungkin Saja Al-Mahrum Uskup Agung Lefebri Itu Kalau Berdasarkan Narasi Tadi Nampaknya Setelah Dia Sampai Meninggal Mungkin Dia Tidak Pernah Dicabut Ekskomunikasinya Dan Dalam Konteks Ini Kita Bisa Melihat Bahwa Bisa Ataupun Terancam Keselamatan Yang Sudah Dia Proleh Nah Mungkin Demikian Saja Biar Saya Coba Gambarkan Boleh Itu ya Jawaban Kita Ya Silahkan Silahkan Iya Ini Yesus Bersabda Kepada Rasul Petrus Bangunlah Jemaahku Di atas Batu Karang Ini Kan Begitu Kan Makanya Si Petrus Dikatakan Itu Sebatu Karang Kan Begitu Jadi Apa yang Kamu ikat Di bumi Akan Terikat Di surga Dan Apa yang Kamu lepas Di bumi Akan Terlepas Di surga Dan Kunci Kerajaan Surga Itu Diberikan Kepada Petrus Pertanyaannya Apakah Petrus Berkuasa Untuk Membuka Pintu Surga Bagi kita Begitulah Oke Baik Sebelum Kita Jawab Kita Berikan Dulu Ke Teman Yang Baru Bergabung Kita Simpan Dulu Tadi Yang Sudah Ditanya Mata Kata Ada Yang Disampaikan Terlebih Dahulu Selamat Malam Mata Kata Yang Sudah Bergabung Ke Atas Selamat Malam Gak Ada Yang Khususus Belum Ada Yang Khususus Oh Oke Temanya Juga Ini Gak ada Tema Khusus Bebas Tidak ada Tema Khusus Ini Makanya Bebas Untuk Ngobrol Oke Baik Kalau begitu Ya Baik Saya Coba Tanggapi Dulu Pamanoks Tadi Terganggu Sinyalnya Oke Pamanoks Sudah bergabung Mungkin Pamanoks Terlebih Dahulu Pamanoks Menanggapi Tadi Paman Sinaga Bertanya Mengenai Gereja Yang Didirikan Di Atas Petrus Kemudian Kunci Kerajaan Surga Dan Kuasa Melepas Dan Mengikat Mungkin Paman Memperjelas Itu Maksudnya Dalam Konteks Apa Silahkan Paman Ya Jadi Memang Apa yang Kita Yakin Bahwa Gereja Kristus Sendirikan Gerejanya Dan Gereja Yang Didirikan Kristus Itu Ada Dalam Gereja Katolik Itu Yang Kita Yakini Nah Posisi Para Rasul Itu Juga Diberi Kuasa Untuk Mengampuni Dosa Apa Dosa Dosa Terampuni Jika Mengatakan Dosa Terberada Maka Dosa Terberada Dan Juga Dalam Beberapa Kesempatan Juga Diberikan Kuasa Mengikat Dan Melepas Kepada Para Rasul Yang Lain Selain Hanya Kepada Petrus Saja Tetapi Rasul Yang Lain Juga Diberikan Itu Nah Tetapi Khususan Dalam Rasul Petrus Dia Diberikan Kunci Kerajaan Surga Artinya Kuasa Melepas Dan Mengikat Itu Menjadi Final Dan Itu Oleh Rasul Petrus Dilegitimasi Ataupun Difikurkan Ada Suara Toke Itu Jadi Kita Mengalami Alam Jadi Kedalam Kompos Ini Hanya Rasul Petrus Yang Diberikan Kunci Kerajaan Surga Itu Nah Dalam Hal Ini Kuasa Melepas Dan Mengikat Itu Menjadi Legitimate Apabila Itu Dalam Konteks Kolegial Dengan Kepemimpinan Uskup Roma Itu Nah Itu Makanya Mengapa Kita Melihat Ataupun Memandang Tentang Kolegialitas Uskup 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 Dalam Kesatuan Dengan Uskup Roma Pengganti Rasul Petrus Karena Apa Kuncinya Ada Dia Jadi Kalau Ibaratnya Ketuk Palunya Beliau Yang ketuk Palu Kalau Beliau Ketuk Palu Istilahnya Kuasa Itu Belum Mendapat Suatu Legitimasi Nah Inilah Yang Yang Diakin oleh Kerajaan Katolik Minimal Yang Saya Pahami Bisa Mungkin Tidak Sesuai Secara Tepat Tetapi Kurang Lebih Yang Bisa Saya Gambarkan Seperti Itu Nah Ini Sebenarnya Bukan Hal Yang Mengada Tetapi Secara Jelas Kita Bisa Temui Bahwa Memang Hanya Petrus Yang Diberikan Kunci Tersebut Dan Kita Ketahui Dalam Injil Yohanes Petrus Diperintahkan Untuk Menggembalakan Domba Dombanya Daripada Sang Kristus Dan Perintah Itu Kekhususan Dan Keutamaan Rasul Petrus Itu Menjadi Hal Yang Nyata Jika Kita Memang Membaca Secara Jernih Secara Netral Kita Membaca Injil Maka Kita Akan Temui Hal Hal tersebut Artinya Bahwa Komuni Ataupun Persekutuan Para Kudus Bagi Gereja Yang Sementara Mengembara Ini Itu Mendapatkan Suatu Keutuhan Dalam Kebersamaan Di bawah Koleguitas Oleh Uskup Roma Ataupun Pengganti Rasul Petrus Bukan Hanya Sekedar Yang Utama Di antara Yang Sejajar Bukan Seperti Itu Juga Tetapi Memang Benar-benar Bahwa Ada Hierarki Yang Jelas Seperti Itu Itulah Mengapa Kita Lihat Bahwa Pengganti Rasul Petrus Dalam Kapasitasnya Sebagai Paus Itu Bisa Memberikan Pengajaran Iman dan Moral Yang Infabilitas Jika Menggunakan Kuasa Mengajar Ex Katedra Di atas Ataupun Di atas Kursi Uskup Roma Pengganti Rasul Petrus Dan Apa yang Dia Ajarkan Dalam Iman dan Moral Itu Akan Mengikat Seluruh Umat Beriman Dalam Konteks Ini Mestinya Seluruh Umat Kristiani Namun Kita Ketahui Bahwa Ada Sekelompok Yang Memang Menolak Yang Kita Kenal Dengan Skismatik Dan Juga Ada Sekelompok Yang Tidak Hanya Skismatik Tetapi Juga Mengajarkan Ataupun Menolak Beberapa Pengajaran Iman Nilahi Ataupun Pengajaran Iman Katolik Jadi Sekali lagi Rasul Petrus Sebagai Pemegang Kuncinya Sementara Rasul-rasul Yang lain Dalam Koleguitas Bersama Dan Takluk Terhadap Rasul Petrus Karena Dialah Yang Diserahkan Kunci Kerajaan Surga Sekaligus Diamanatkan Untuk Menggembalakan Domba-domba Daripada Yesus Kristus Itulah Dengan demikian Mengapa Kita Katakan Gereja Katolik Yang Kita Imanin Ada gereja yang Satu Kudus Katolik Dan Apostolik Demikian Mungkin yang bisa saya tambahkan Silahkan Terima kasih Ya Oke Mungkin saya Tambahkan Sedikit Saja Tadi kan Memang Kalau disebut Sebagai Kunci Kerajaan Surga Ini kan Hanya Yesus Yang memiliki Kunci Ini Dan Yang luar Biasanya Kalau kita Ini kita Tidak pakai Tafsir Yang lebih Tinggi Sederhana Saja Yang memiliki Kunci-kunci Itu kan Yesus Kalau kita Baca Wahyu 1 E18 Disitu Yesus Mengatakan Dia memiliki Kunci-kunci Ya Oke Nah Salah Satu yang Diberikan Kepada Petrus Adalah Kunci Kerajaan Surga Oke Dan Ini Mempunyai Satu Makna Yang sangat Penting Yaitu Bahwa Kalau Dalam Hal Sederhana Itu kan Membuka Dan Menutup Berarti Apa yang Dibuka Tidak Bisa Ditutup Oleh Orang Lain Hanya Yang Punya Kunci Saja Ya Akhirnya Seperti Itu Nah Dalam Arti Lain Kalau Kita Mencoba Menggambarkan Dalam Kehidupan Harian Bisa Dikatakan Petrus Ini Tangan Kanannya Tuhan Yesus Jadi Ibarat Anggaplah Gereja Yang didirikan Ini Sebuah Perusahaan Lalu Yesus Ini Adalah Bosnya Bosnya Lalu Ada Seorang Karyawan Tangan Kanannya Kepercayaannya Yang Membuka Dan Menutup Perusahaan Itu Kira-kira Begitu Nah Ini Terkait Dengan Otoritas Ya Kalau Kita Mau Lebih Jauh Lagi Yaitu Terkait Otoritas Mengenai Yang Terkait Dengan Ketidak Dapat Salahan Ketika Rasul Petrus Atau Para Penggantinya Dalam Kolegialitasnya Membahas Mengenai Ajaran Iman Dan Moral Mengapa Tidak Dapat Salah Bukan Karena Manusiawinya Petrus Atau Manusiawinya Para Rasul Contoh Penggunaan Otoritas Ini Sudah Terjadi Dalam Konsili Yerusalem Dimana Di dalam Kisah Para Rasul 15 Ayat 28 Dikatakan Sebab Keputusan Kami Adalah Keputusan Rokudus Nah Pernyataan Ini Bukan Asal Diklaim Oleh Rasul Petrus Dan Kawan-kawan Tetapi Karena Memang Rasul Petrus Secara Khusus Diberikan Mandat Itu Sementara Para Rasul Yang Lain Juga Mendapatkan Hal Yang Sama Yaitu Melepas Dan Mengikat Kalau Kita Baca Misalnya Matius 18 Ayat 18 Disitu Ada Semua Para Rasul Disitu Lalu Diberikan Kuasa Mengikat Dan Melepas Kalau Tadi Di bagian Tadi Ada Semua Para Rasul Tapi Hanya Kepada Petrus Diberikan Kunci Dan Kemudian Mengikat Dan Melepas Di bagian Itu Tetapi Di bagian Matius 18 Itu Semua Para Rasul Diberikan Nah Kalau Tadi Kunci Itu Dalam Hal Otoritas Dan Ketidak Dapat Salahan Atas Ajaran Iman Dan Moral Ketika Berbicara Sebagai Pengganti Petrus Atau Ex Katedra Dari Kursinya Petrus Sementara Mengikat Dan Melepas Ini Banyak Hal Yang Terkait Salah Satunya Adalah Sakramen Tobat Itulah Kenapa Ketika Kita Masuk Ke Kamar Pengakuan Para Romo Itu Kan Mengampuni Kita Dengan Menyebut Atas Nama Gereja Kamu Diampuni Atas Nama Gereja Allah Yang Kudus Nanti Silahkan Bapak Ibu Dengarkan Ketika Pengakuan Pasti Ada Kata Kata Itu Kenapa Atas Nama Gereja Kenapa Kenapa Atas Nama Rasul Petrus Bisa Dikatakan Begitu Karena Memang Kuasa Mengajar Kuasa Itu Diberikan Kepada Para Rasul Dan Para Penerusnya Tentunya Kepada Para Uskub Dan Kenapa Bisa Diberikan Kepada Para Imam Itu Melalui Tahbisan Oke Itu Yang Bisa Kita Lihat Atau Misalnya Hanya Kepada Petrus Saja Tuhan Yesus Mengatakan Gembalakan Domba Dombaku Di dalam Yohanes 21 Ayat 15 Sampai 21 Hanya Kepada Petrus Gembalakanlah Domba Dombaku Sebenarnya Dalam Bahasa Aslinya Itu Mengatakan Berilah Makanan Kepada Domba Dombaku Makanan Apa Yang dimaksud Disini Pengajaran Maka Tidak Tidak Heran Bapak Ibu Kenapa Konsili Konsili Misalnya Dari Konsili Jerusalem Konsili Nikea Konsili Konstantinopel Dan lain sebagainya Kenapa Kita bisa Semuanya bisa Terikat Dan mengakui Pengakuan Iman itu Ya karena Kuasa yang diberikan Kristus Kepada Para rasul Terutama rasul Petrus Dan rasul yang lain Kemudian Ini diwariskan Kepada para Penggantinya Yang mengadakan Konsili Sehingga Pengajaran Yang diajarkan Dalam Konsili Itu Mengikat Dan Mengundang Semua umat Untuk patuh Untuk Mengimaninya Bukan karena Kuasa dari Pribadi mereka Tetapi karena Kuasa yang Diberikan Kristus Melalui Gerejanya Seperti itu Kira-kira Kalau Dari saya Menjelaskannya Oke Oke layak Terima kasih Aku turun dulu Besok mau ke Gereja pagi Oh ya Oke Terima kasih Tuhan Yang berkati Terima kasih banyak Pak Mancinaga Pertanyaannya Sangat Keren Amen Ya Ya Saya boleh Nyambung Pertanyaan nih Bang Boleh Tapi sebentar Kita jawab dulu Pertanyaan sebelumnya Yang di chat ya Oke Oke Di chat Ya di chat ini Ada yang bertanya Bang Bang Gereja Katolik Roma Dan Katolik Ortodoks Apakah sama-sama Dari Kristen Mula-mula Jadi ada beberapa orang Juga yang menyembunyikan Kisah ini ya Saudara ku ya Saya bacakan saja Dari salah satu dokumen ya Jadi sesungguhnya Seperti ini Kejadian Sekisma Timur Itu bukan Kejadian yang Tiba-tiba Dan juga Banyak Banyak hal yang terjadi Pada awalnya itu Sebenarnya Sentimen pribadi Ya Nah Terkait nanti dengan Orang yang bernama Potius ya Ini Kita sebut lagi Meskipun beliau Ya mudah-mudahan ya Diampuni dosa-dosanya juga ya Orang-orang ini Selalu Selalu disebut Kalau bicara Mengenai Sekisma Timur Nah Saya baca Yang singkatnya saja Saya tidak baca Dari buku Profesor Edi Christianto Saya tidak baca Karena Panjang banget Kalau ini ya Saya baca Yang pendek saja Jadi seperti ini Kira-kira Saudaraku Kakak Wauke ya Sekisma Timur ya Dikatakan begini Tahun 1054 Terjadilah Sekisma Timur Yang mengakibatkan Terpisahnya Gereja Timur Dan Gereja Barat Gereja Timur Yang kemudian Dikenal dengan Gereja Timur Ortodoks Dipimpin oleh Michael Serularius Patriak Konstantinopel Sedangkan Gereja Barat Yang tetap Dikenal sebagai Gereja Katolik Dipimpin oleh Paus Leo IX Walaupun Walaupun Sekisma Timur Sering dihubungkan Dengan dua Nama Dua Nama Yaitu Potius Potius ini Hidup tahun 867 Dan juga Michael Serularius Tahun 1054 Namun Sebenarnya Sekisma Timur Sekisma Timur Terjadi Karena Akumulasi Keadaan Yang kurang Harmonis Antara gereja Yang ada di Timur Dengan gereja Barat Atau gereja Latin Sejak berabad-abad Sebelumnya Nah Kita tahu Bahwa Dalam Konsili Kalsedon Ditegaskan Mengenai Lima Patriakat Atau Keuskupan Yaitu Roma Alexandria Antiochia Konstantinopel Dan Yerusalem Namun Kemudian Patriakat Konstantinopel Ini Berkembang Sangat Kuat Karena Dukungan Dari Kaisar Konstantinopel Maka Terjadilah Semacam Gerakan Untuk Membuat Saingan Terhadap Takhtas Suci Di Roma Atas Dukungan Kaisar Paus Tidak Menyetujui Hal ini Dan Juga Tidak Menyetujui Gerakan Erastianis Nanti Coba Kita Buka Apa Gerakan Erastianis Ini Yang Menyerahkan Hal-hal Ketuhanan Kepada Kaisar Jadi Paus Menolak Itu Menolak Apa Yang dilakukan Oleh Kaisar Karena Dia Justru Kaisar Ini Seolah-olah Menjadi Berkuasa Atas Pemilihan Pemilihan Patriak Di Konstantinopel Ini Jadinya Nah Sebelum Zaman Potius Dan Serularius Tadi Michael Serularius Telah Terjadi Skisma Sebelumnya Yang Walaupun Sebenarnya Dipulihkan Kembali Namun Itu Memperlemah Kesatuan-kesatuan Yang terjadi Sebelumnya Nah Kasus Potius Misalnya Saudara ku Nanti Cari tahu Siapa Potius Itu Kasus Potius Misalnya Sebenarnya Itu Dimulai Oleh Masalah Pribadi Potius Ini Menjadi Uskup Konstantinopel Setelah Uskup Sebelumnya Bernama Ignatius Diturunkan Secara Paksa Oleh Kaisar Karena Ignatius Menolak Memberikan Komuni Kepada Seorang Bupati Yang Diketahui Menikahi Saudari Perempuannya Atau Inses Bahasa Inggrisnya Baik Ignatius Dan Potius Membawa Kasus Tadi Kepada Paus Nikolaus Pertama Dan Paus Memenangkan Ignatius Jadi Tadi Potius Itu Diangkat Oleh Kaisar Potius Ini Awam Bapak Ibu Potius Ini Awam Oke Harus Diketahui Hanya Beberapa Hari Dia Yang Awam Ini Sudah Langsung Dijadikan Patriak Oleh Kaisar Karena Dia Kaisar Ini Tidak Menyetujui Tindakan Ignatius Yang Tidak Memberikan Komuni Kepada Seorang Bupati Yang Melakukan Perkawinan Sedarah Atau Saudari Perempuannya Dikawini Nah Masalah Ini Kemudian Dibawa Kepada Paus Nikolaus I Dan Nikolaus I Tidak Mendukung Kaisar Tidak Mendukung Potius Tapi Mendukung Ignatius Karena Ignatius Itu Melakukan Ajaran Yang Benar Ya Memang Itu Dosa Berat Dari Kejadian Ini Bapak Ibu Karena Paus Nikolaus Pertama Ini Berpihak Kepada Ignatius Yang Sudah Diturunkan Secara Paksa Maka Potius Ini Mulai Melancarkan Sentimennya Terhadap Paus Dia Kemudian Anti Anti Terhadap Paus Oke Nah Potius Ini Karena Dia Anti Terhadap Paus Lalu Dia Kemudian Mencari-cari Gimana Caranya Supaya Mempersalahkan Paus Maka Di dalam Konsili Toledo Konsili Toledo Ini Terjadi Di Sepanyol Ada Suatu Kejadian Dimana Ada Semi Arianisme Lalu Diadakanlah Konsili Toledo Yang Kemudian Dalam Syahadat Nikea Konstantinopel Ada Tambahan Dan Putra Mengenai Roh Kudus Yang Keluar Dari Bapak Dan Putra Kata Dan Putra Atau Filiokue Itu Ditambahkan Oleh Gereja Katolik Melawan Siapa Semi Arianisme Ini Seringkali Dipermasalahkan Kenapa Gereja Katolik Menambahkan Itu Dalam Syahadat Nikea Tapi Banyak Orang Sekarang Sudah Mengerti Bapak Ibu Bahwa Penambahan Itu Tidak Ada Sesuatu Yang Bermasalah Dengan Syahadat Itu Kenapa Mengenai Dan Putra Yang Ditambahkan Disitu Tidak Pernah Dilepaskan Dari Kesatuan Alat Tritunggal Maka Putra Bisa Mengembuskan Roh Kudus Maka Jangan Dipotong Potong Itu Alasan Pertama Yang Mereka Sampaikan Atau Putih Sampaikan Dia Mengatakan Tidak Boleh Itu Ditambahkan Kata Dia Oke Yang Selanjutnya Mereka Mengatakan Oh Dalam Nikea Konstantinopil Kan Sudah Dikatakan Tidak Boleh Nambah Nambah Lagi Katanya Tapi Bagaimana Terkait Dengan Otoritas Tadi Kembali Kepada Pembahasan Tadi Tentang Otoritas Penerus Rasul Petrus Dalam Hal Ini Bapak Ibu Dia Punya Otoritas Masalahnya Sebagai Penerus Rasul Petrus Kuasa Itulah Yang Digunakan Oke Dan Akhirnya Ini Tidak Ada Persoalan Lagi Sehingga Kan Ada 23 Dari Gereja Timur Yang Kemudian Juga Kembali Kepada Pengakuan Atas Kepemimpinan Pengganti Petrus Nah Kemudian Juga Sama Dengan Michael Serularius Dia Mempersoalkan Roti Tak Beragi Dia Mengatakan Bahwa Ketika Orang Katolik Memakai Roti Tak Beragi Itu Salah Menurut Dia Padahal Bapak Ibu Baca Seluruh Injil Ketika Dia Meminta Kepada Para Murid Besok Kita Merayakan Hari Raya Roti Tak Beragi Kan Ada Di Dalam Injil Nah Itu Kenapa Digunakan Oleh Gereja Katolik Kita Memang Ada Sejarah Yang Menggunakan Roti Beragi Ada Sejarahnya Bapak Ibu Tetapi Ini Bukan Menjadi Sesuatu Hal Yang Sangat Doktrinal Karena Di kitab Suci pun Roti Beragi Ataupun Tidak Beragi Itu Tidak Pernah Dijadikan Sebagai Sebuah Patokan Ajaran Bahwa Kalau Kamu Pakai Roti Tidak Beragi Kamu Salah Kemudian Kita Orang Katolik Mengatakan Kepada Saudara Kita Katolik Timur Roti Beragi Yang Kamu Pakai Salah Enggak Dua-duanya Bisa Dipakai Ada Tradisinya Ada Penjelasannya Di abad Keenam Kalau Saya Jelaskan Terlalu Panjang Ada Satu Konsili Di abad Keenam Tetapi Mengenai Roti Beragi Dan Tidak Beragi Baca Kitab Suci Yang Benar Ada Penggunaan Itu Nah Teman-teman Hal-hal Tadi Itu Kalau Secara Objektif Kita Melihat Bahwa Pemisahan Itu Bukan Hal-hal Doktrinal Tapi Seolah-olah Doktrinal Bagi Mereka Oke Lalu Di Kemudian Hari Nah Ini kan Tadi Di awal-awal Bapak Ibu Di Kemudian Hari Mereka Memunculkan Persoalan Tentang Ajaran-ajaran Seperti Invalibilitas Paus Yang Tidak Pernah Protes Sebelas Abad Yang Lalu Bahkan Di Dalam Konsili Konsili Dokumen Dokumen Nama Nama Paus Itu Disebut Yang Menyetujui Hasil-hasil Konsili Itu Tujuh Konsili Pertama Juga Iya Konsili Selanjutnya Juga Iya Nama Nama Paus Disebut Lalu Mereka Persoalkan Di Kemudian Hari Invalibilitas Paus Kemudian Tentang Bunda Maria Dikandung Tidak Bernoda Padahal Di dalam Pemahaman Saudara Kita Katolik Timur Ada Bapak Ibu Hanya Perbedaannya Mereka Mengatakan Bunda Maria Tanpa Noda Dosa Itu Ketika Malaikat Tuhan Datang Kepadanya Mulai Saat Itulah Dia Dibersihkan Dari Dosa Tidak Bernoda Bagi Orang Katolik Bagi Kita Mempersiapkan Jauh Sebelum Itu Toh Sama-sama Kan Kita Mengakui Bunda Maria Dikandung Tidak Bernoda Lalu Mengenai Purgatorium Ini Juga Sama Dalam Pandangan Saudara Kita Gereja Timur Maupun Itu Ortodoks Dan Sebagainya Katolik Timur Mereka Mengartikan Sebagai Perjalanan Bapak Ibu Sebagai Perjalanan Jadi Mohon maaf Tanda petik Di sini Tempat Antara Neraka Dan Surga Itu Dalam Istilah Kita Gereja Katolik Itu Purgatorium Mereka Artikan Sebagai Perjalanan Silahkan Nanti Dicek Diartikan Sebagai Perjalanan Jiwa Menuju Ilahi Nah Itu kan Hanya Masalah Istilah Ya Kadang-kadang Saya Aduh Orang-orang Ini Mempersoalkan Hal-hal Istilah-istilah Padahal Tujuannya Sama Kemudian Mereka Mereka Juga Mempersoalkan Mengenai Yesus Mengembuskan Rokudus Lah Yohanes 20 Ayat 23 Jelas kan Dan itu Kita tidak pernah Mengatakan Yesus Mengembuskan Rokudus Itu dia Lepas dari Persatuan Dengan Bapak Dan Rokudus Tidak pernah Jadi Bapak Ibu Semoga Saja Suatu Saat Nanti Gereja Yang didirikan Kristus Ini Bersatu Kembali Kita perlu Tahu Bahwa 23 Gereja Yang tadinya Bagian dari Ortodoks Itu Mereka Sudah Bersatu Kembali Di dalam Pengakuan Atas Kepemimpinan Penerus Petrus Dan Ingat Bapak Ibu Ada Empat Gereja Yang Bahkan Mereka Mengakui Kami Tidak Pernah Terkait Dengan Skisma Kami Tidak Pernah Terkait Dengan Yang Terjadi Di Kalcedon Yang Terjadi Di Elvesus Siapa Mereka Ada Empat Gereja Yang Pertama Katolik Marodit Yang Kedua Katolik Siro Malabar Yang Ketiga Katolik Yunani Ukraina Yang Keempat Katolik Italo Albania Mereka Mengatakan Kami Tidak Tidak Pernah Terpisah Dari Paus Secara Sengaja Karena Justru Keterpisahan Mereka Karena Kondisi Situasi Situasi Penaklukan Dari Orang-orang Pada Saat Itu Terhadap Bilayah Mereka Sehingga Mereka Susah Untuk Membangun Komunikasi Dengan Paus Seperti Itu Yang Bisa Saya Jelaskan Terkait Ini Mungkin Paman Nox Menambahkan Dulu Baru Nanti Kita Masuk Kepada Pertanyaan Selanjutnya Yang Saya Kira Nanti Kita Akhiri Mungkin Tidak Sampai Jam Satu Silahkan Paman Nox Jadi Yang Sudah Bergabung Ataupun Kembali Lagi Bergabung Dengan Ketulik Kita Kenal Dengan Istilah Ritus Timur Itu Menunjukkan Bahwa Mereka Bernaung Di bawah Kepausan Mungkin Itu saja Ya Baik Terima Kasih Paman Nox Ya Silahkan Mata Kata Tadi Mau Bertanya Mungkin Kepaman Nox Saya Mendengar Atau Memantau Berapa Debat Debat Di TikTok Dari Pihak Tritunggal Dengan Wanes Kemudian Ada Muncul Istilah Tentang Roh Insani Yesus Saya Pengen Denger Respon Dari Pihak Katolik Apakah Saya Kelewatan Lihat Disini Atau Memang Belum Pernah Ada Respon Soal Itu Ya Silahkan Paman Nox Ya Itu Dan Tidak Terlalu Bapak Dan Kalau Juga Kita Lihat Di Kompendium Menjelaskan Bahwa Kristus Sang Firman Sang Firman Menjadi Manusia Sungguh Manusia Dikatakan Selain Menerima Tubuh Jasmani Juga Memiliki Jiwa Yang Jiwa Manusia Yang Yang Rasional Direktual Seperti itu Seperti itu Nanti saya coba carikan Dia punya Memorok KGK Ataupun Kompendium Mungkin Istilah yang Digunakan Memang Beda Kita Pakai Istilah Jiwa Yang Muncul Di Percakapan Soal Roh Insani Saya Sebenarnya Berpikir Kan Tidak Ada Roh Hidup Yang Tidak Berasal Dari Allah Sebenarnya Kalau Yesus Memang Rohnya Dia Roh Pencipta Kalau Kita Roh Ciptaan Tapi Semuanya Tetap Berasal Dari Allah Cuma Kemudian Meninggali Mendiami Tubuh Tubuh Kita Sementara Yesus Di Naturanya Yang kedua Sebagai Manusia Tinggal Juga Disitu Jadi Rohnya Tetap Satu Kan Gitu Katolik Menemani Bahwa Manusia Itu Terdiri Dari Tubuh Jasmani Dan Jiwa Yang Spiritu Ataupun Jiwa Rohani Jadi Dikotomi Jadi Bukan Trikotomi Nah Itu Dokma Katolik Seperti Kenapa Karena Mengacu Kepada Bisa Kita Lihat Bahwa Pada Waktu Penciptaan Adam Hanya Ada Jiwa Rohani Jadi Kalau Trikotomi Bicara Jiwa Dan Roh Jadi Ada Tua Yang Bersifat Spiritual Jiwa Dan Roh Spiritual Tapi Kalau Mengacu Kepada Penciptaan Adam Kan Hanya Ada Satu Yang Bersifat Spiritual Nismat 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 Khaim Yang Dihembuskan Nafas Kedua Itu kan Spiritual Jadi Hanya Ada Satu Spiritual Yang Bersifat Spiritual Dan Juga Yang Dikotomi Nah Dalam Konteks Itu Maka Jiwa Sang Kristus Itu Juga Jiwa Yang Dia Prolek Oleh Juga Jiwa Jiwa Manusia Atau Jiwa Jiwa Sebenarnya kan Jiwa Manusia Itu Diperolehkan Bukan Dari Orang Tuanya Tetapi Diciptakan Oleh Allah Pada Waktu Konsepsi Itu Jiwa Manusia Nanti saya coba Cari Adul Jiwa Manusia Mungkin Saya Bisa Nyambung Jadi Nanti Dokumen Gereja Katolik Ini Yang Saya Gunakan Bapak Dari Katolik Juga Atau Dari Mana Saya Katolik Oke Baik Bapak Nanti Bisa Sambil Mengecek Katekismus Gereja Katolik 771 Dikatakan Begini Kristus Kristus Satu-satunya Pengantara Di Dunia Ini Telah Membentuk Gerejanya Yang Kudus Persekutuan Iman Harapan Dan Cinta Kasih Sebagai Himpunan Yang Kelihatan Ia Tiada Hentinya Memelihara Gerejanya Melalui Gereja Yang Melimpahkan Kebenaran Dan Rahmat Kepada Semua Orang Gereja Itu Serentak Merupakan Serikat Yang Dilengkapi Dengan Jabatan Hirarkis Dan Tubuh Mistik Kristus Yang Kedua Kelompok Yang Tampak Dan Persekutuan Rohani Gereja Di Dunia Dan Gereja Yang Diperkayat Dengan Karunia Karunia Surgawi Kedua Aspek Itu Merupakan Satu Kenyataan Yang Kompleks Dan Terwujud Karena Perpaduan Unsur Manusiawi Dan Ilahi Lalu Kalau Dikaitkan Dengan Kristus Sendiri Disini Kita Bisa Melihat Bahwa Mengenai Yang Ditanyakan Oleh saudaraku Tadi Mengenai Unsur Tadi Roh ya Roh Insani Ini Sebenarnya Agak Lucu ya Karena Kalimatnya Itu loh Roh Insani Kalau Yesus Dikatakan Harus Ada Roh Insani Insani Yang Tanpa Roh Itu Mati Pastinya Jadi Ketika Kita Mengatakan Yesus Sungguh Allah Dan Sungguh Manusia Berarti Sungguh Manusia Dalam Konteks Disitu Ya Manusianya Bukan Manusia Pura-pura Gitu Ya kan Berarti Benar-benar Manusia Oke Dan Ketika Konteks Ilahi Itu kan Terkait Dengan Pribadinya Sebagai Bagian Dari Alat Tritunggal Nah Kalau Dikatakan Sebagai Roh Insani Agak Lucu Di Dalam Penjelasan Disini Roh Insani Itu Saya Melihatnya Begini Sebentar Saya Coba Merujuk Kepada Yang Lebih Jelas Lagi Oke Dikatakan Sebentar Ya Bro Kalau KGK Itu Merujuk KGK 470 474 Dan KGK 482 Nah Penjelasan Dari Bok Kedio Mengatakan Begini Jadi Ada Pertanyaannya Apakah Putra Allah Yang Menjalmai Itu Mempunyai Jiwa Dan Pengetahuan Manusia Jawabnya Begini Putra Manusia Mengambil Tubuh Mempunyai Jiwa Manusia Yang Rasional Dengan Intelek Manusianya Yesus Belajar Banyak Gimana Gimana Intelek Apa tadi Hilang Kata-katanya Oke Jadi Putra Manusia Mengambil Tubuh Yang Mempunyai Jiwa Manusiawi Yang Rasional Dengan Intelek Manusianya Jadi Kemanusian Kristus Itu Punya Jiwa Manusiawi Yang Rasional Dan Juga Punya Intelek Memiliki Intelektual Yang Manusiawi Tetapi Kita Harus Ingat Bahwa Ada Kodrat Ilahi Yang Menyatu Dengan Kodrat Manusiawi Tersebut Menyatu Tetapi Tidak Bercampur Juga Tidak Bisa Di Bagi-bagi Ataupun Dipisah-pisahkan Itu kan Hipostatic union Seperti itu Dalam Pribadi Sang Firman Yang Berinkarnasi Tersebut Nah Selanjutnya Dikatakan Begini Dia Mempunyai Pengetahuan Langsung Dan Hubungan Erat Dengan Allah Bapanya Nah Ini kan Kita Berbicara Naturilahinya Dia Juga Memahami Pikiran Rahasia Manusia Dan Rencana-rencana Abadi Yang Diwakukannya Nah Itu Kurang lebih Penjelasan Dari Kompendium Nomor 90 Nah Kalau Kita Lihat Di KGK Itu 470 474 Dan 482 Saya Coba Nanti Lihat KGK Supaya Kemudian Kita Coba Baca Kita Coba Lihat Penjelasan Lebih Detilnya Seperti Apa Tetapi Kalau Berdasarkan Penjelasan Kompendium Ini Sudah Mengatakan Sekali Lagi Saya Ulangi Putra Manusia Mengambil Tubuh Yang Mempunyai Jiwa Manusia Yang Rasional Dengan Intelek Manusianya Artinya Punya Intelektual Yang Juga Manusia Sebagaimana Manusia Seperti Kita Karena Apa Pada Lukas 3 Atau 2 51 52 Tadi Sudah Dikatakan Bahwa Dia Tumbuh Berkembang Tumbuh Berkembang Ini Otomatis Berarti Secara Manusia Tubuh Manusia Itu Mengalami Proses Perkembangan Termasuk Juga Intelektualnya Termasuk Juga Kedewasaan Jiwanya Tubuh Perkembang Nah Otomatis Itu Mengindukasikan Bahwa Memang Kemanusiaan Itu Memiliki Jiwa Manusiawi Dengan Intelektual Manusiawi Tetapi Kita Harus Ingat Bahwa Juga Memiliki Natur Ilahi Yang Mana Dikatakan Disini Bahwa Dia Juga Memahami Pikiran Rahasia Manusia Atau Dikatakan Bahwa Punya Pengetahuan Langsung Dan Hubungan Erat Dengan Alah Bapak Ini Berbicara Tentang Natur Ilah Persatuan Itu Sedemikian Rupa Tetapi Tidak Bercampur Tidak Dapat Dibisah-pisahkan Yang kita Kenal Dengan Hipostatik Junior Nah Memang Kita Akan Merasa Dipertanyakan Lagi Bukankah Alah itu Rok Sang firman Juga Dalam Rok Ini Kita Berbicara Dalam Konteks Kristologi Dan Tritunggal Disitu Dibicarakan Bahwa Bapak Mengutus Ataupun Meneluarkan Ataupun Dikatakan Sang firman Berasal Dari Bapak Demikian Juga Rok Nah Hubungan Antara Ketiga Pribadi Ini Dapat Dibedakan Melalui Hubungan Ataupun Relasi Antara Pribadi Ini Dimana Bapak Rok Berasal Dari Bapak Demikian Sang firman Sementara Bapak Dan Sang firman Beralasi Dalam Kehendak Yang Kemudian Kita Ketahu Dalam Pribadi Rok Kudus Itu Nah Mungkin Barangkali Sementara Begitu Sampai Mencarik Ketika Yang 470 470 Silahkan Bagaimana Mata Kata Apakah Sudah Cukup Jelas Ya Yang Pertama Kalau Jiwa Saya Tertarik Dengan Jiwa Yang Rasional Saya Merasa Itu Berhubungan Dengan Fakta Bahwa Manusia Itu Adalah Makhluk Kepada Siapa Makhluk Yang Diangkat Allah Menjadi Satu Komunitas Berbahasa Ketika Dia Menciptakan Adam Dan Hawa Bukankah Allah Dan Manusia Berbahasa Jadi Dalam Taraf Tertentu Itu Manusia Seperti Berada Di Level Yang Sama Walaupun Dia Ciptaan Tapi Fakta Bahwa Manusia Bisa Berdialog Bisa Berkata Berbahasa Sebagai Komunikator Satu Dan Dua Itu Itu Adalah Mungkin Saya Cenderung Menghubungkannya Dengan Istilah Jiwa Yang Rasional Berhubungan Dengan Kemampuan Kita Berbahasa Itu Lalu Yang Kedua Soal Jiwa Itu Kalau Kita Dengar Dalam Rumusan Doa Jam Tiga Yang Faustina Itu Kan Ada Kata-kata Kepersembahan Kepadamu Tubuh Dan Darah Jiwa Dan Kepalahan Jadi Pasti Jiwa Itu Jiwa 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 Yesus Yang Sudah Menjadi Manusia Yang Sudah Mengalami Semua Penderitaan Dan Sebagainya Itu Sejak Kapan Jiwa Yesus Ini Kalau Bisa Dibilang Memiliki Jiwa Apakah Kita Bisa Mengatakan Sejak Dalam Kealahannya Yesus Itu Saya Sendiri Cendung Pengatakan Dia Pasti Punya Jiwa Tapi Bagaimana Ini Teman-teman Kalau Misalnya Ditanya Kapan Jiwa Jiwa Atau Jiwa Yang Allah Atau Jiwa Manusia Apakah Itu Istilah Yang Tepat Untuk Menggunakan Istilah Istilah Seperti Dia Pernah Punya Jiwa Yang Kalian Kemudian Ada Jiwa Manusianya Atau Bagaimana Berbicara Jiwa Selain Kita Manusia Binatang Juga Punya Jiwa Tetapi Jiwanya Bukanlah Jiwa Yang Rasional Jadi Makanya Mereka Tidak Memiliki Akal Budi Tetapi Punya Jiwa Mereka Juga Punya Semacam Jiwa Yang Spiritual Itu Juga Tetapi Bukan Rasional Mereka Juga Ya Konteksnya Berbicara Tentang Sesuatu Yang Spiritual Yang Kemudian Dibilang Jadi Istilah Roh Dan Jiwa Kan Kalau Dalam Konteks Kerajaan Katolik Itu Dipercamakan Sebagai Sesuatu Yang Spiritual Karena Tadi Kan Tubuh Jasmani Yang Spiritual Atau Yang Bersifat Roh Itu Yang Bersifat Rohanial Nah Hewan Juga Seperti Itu Tetapi Bedanya Mereka Tidak Memiliki Yang Dikatakan Rasionalitas Itu Yang Kemudian Kita Ketahui Dengan Akal Budi Itu Nah Rasional Itulah Yang Kemudian Bisa Kita Katakan Seperti Akal Budi Nah Itu Yang Membedakan Kita Dengan Hewan Nah Kemudian Saya Coba Bacakan Di KGK 471 Nah 471 Ini Berbicara Begini Apolinarius Dari Laudisea Berpendapat Dalam Kristus Sabda Menggantikan Jiwa Atau Roh Jadi Ada Pandangan Apolinarius Yang mengatakan Bahwa Sang Sabda Menggantikan Jiwa Atau Roh Nah Ini adalah Pandangan Yang keliru Nah Kereja Mengakui Bahwa Putra Abadi Juga Menerima Jiwa Manusia Yang Berakal Budi Itu KGK 471 Jadi Pada Waktu Berinkarnasi Menjadi Manusia Nah Manusia Yesus Itu Kalau kita Berbicara Itu Menerima Jiwa Manusiawi Yang Berakal Budi Yang Tadi Dikatakan Jiwa Yang Rasional Itu Dan Kemudian Punya Istilahnya Istilahnya Itu Diberi Atau Terbentuk Maksudnya Jiwa Itu Ketika Jiwa manusia Jiwa Manusia Itu Kalau kita Berbicara Tentang Kompendium Itu Dia Katakan Begini Bahwa Jiwa Manusia Seperti Jepang Ini Itu Diciptakan Diciptakan Pada Saat Konsepsi Jadi Dia Bukan Hasil Daripada Ayah Dan Ibu Tetapi Memang Diciptakan Oleh Tuhan Makanya Kan Dikatakan Bahwa Sungguh Sungguh Manusia Tapi Juga Sungguh Sungguh Alam Karena Natur Manusia Dan Natur Ilahi Itu Menyatu Dalam Konteks Kompendium Tadi Kalau Sungguh Sungguh Manusia Sementara Dikatakan Bahwa Sang Sabda Menggantikan Jiwanya Maka Kita Langsung Kedalam Ajaran Dari Kepada Akulinaris Itu Yang Oleh Kereja Ditolak Artinya Terkesan Seolah Bahwa Manusia Adalah Cangkangnya Dan Dimusi oleh Sang Sabda Itu Jadi Jiwa Manusianya Tidak Ada Manusia Ibarat Jasad Tentu Tentu Saja Kemudian Sang Sabda Itu Menjadi Jiwa Atau Roh Itu Tidak Seperti Itu Yang Dipahami Gereja Yang Dijarkan Gereja Natur Ilahi Dan Natur Manusia Itu Menyatu Nah Natur Ilahi Ini Kita Bayangkan Ada Sesuatu Yang Berkembang Sekretual Maka Dikatakan Allah Itu Roh Nah Inilah Yang Menyatu Dengan Natur Manusia Menyatunya Tidak Bercampur Tidak Selalu Menyadakan Atau Menghasilkan Suatu Tentitas Yang Mungkin Setengah Manusia Setengah Ilahi Tidak Seperti Itu Menyatu Tidak Bercampur Tidak Juga Bisa Dipisah Makanya Dikatakan Bahwa Apa Yang Dialami Natur Manusia Itu Bisa Dikenakan Kepada Pribadi Nah Pribadi Daripada Yesus Kristus Adalah Pribadi Dari Sang Firman Karena Yohanes 1.14 Mengatakan Firman Itu Menjadi Daging Jadi Yang tadinya Adalah Pribadi Daripada Tunggal Trinitas Pribadi Kedua Itu Pribadi Ini Mengambil Rupa Manusia Otomatis Pribadinya Ini kan Tidak Hilang Pribadinya Adalah Pribadi Daripada Pribadi Kedua Atau Pribadi Dari Sang Firman Nah Pribadi Ini Menambil Kemanusian Kedagingan Itu Dari Buna Maria Nah Kemanusian Yang Diambil Ini Utuh Utuh Dalam Arti kata Sungguh Sempurna Seperti Manusia Lainnya Memiliki Jiwa Manusia Yang Rasional Itu Jadi Kalau saya Baca Lagi Jadi 471 Apolinarius Dari Laodicea Berpendapat Dalam Kristus Sabda Menggantikan Jiwa Antoroh Nah Itu Jiwa Antoroh Ini Sama Melawan Kekiliruan Ini Gereja Mengakui Bahwa Putra Abadi Juga Menerima Jiwa Manusiawi Yang Beratah Ini KDK 471 Nah 472 Jiwa Manusiawi Ini Yang Diterima Putra Alam Benar-benar Dilengkapi Dengan Kemampuan Untuk Mengetahui Secara Manusiawi Kita yang tadi Kepedih Bilang Kereku Kemampuan Ini Sebenarnya Tidak Mungkin Tanpa Batas Ia Tidak Dalam Kepedih Histori Keberadaannya Dalam Ruang Dan Waktu Karena Itu Putra Allah Ketika Ia Menjadi Manusia Hendak Bertambah Pula Dalam Kebijaksanaan Dan Usia Dan Rahmat Ia Hendak Menyata Menanyakan Apa Yang Seorang Manusia Harus Belajar Dari Pengalaman Dan Ini Sesuai Dengan Kenyataan Bahwa Dengan Suparela Ia Mengambil Rupa Seorang Hamba B27 Dikatakan Bahwa Allah Mengosongkan Dirinya Yang Tadinya Serupa Dengan Allah Tapi Mengosongkan Dirinya Mengambil Rupa Seorang Hamba Manusia Yang Taat Hingga Bahkan Taat Hingga Di Mati Di Kayu Salim Juga Ada Ayat Daripada Rasul Paulus Yang Mengatakan Untuk Sesaat Dibuat Lebih Rendah Daripada Malekan Malekan Itu Saya akan Rupa Ayatnya Tetapi Kurang lebih Seperti Jadi Dalam Kesetaraannya Dengan Allah Dia Mengosongkan Diri Jadi Tidak Menganggap Kesetaraan Sesuatu Harus Dipertahankan Dan Kemudian Mengambil Rupa Jadi Memang Benar-benar Manusia Yang Tadi Dikatakan Kemanusian Kedagingan Kejiwa Manusianya Itu Diperoleh Daripada Karya Inkarnasi Itu Kalau Jiwa Manusia Nanti Saya coba Lihat Seperti Apa Kemudian Di 473 Saya Bacakan Lagi Tetapi Pada Waktu Yang Sama Dalam Pengetahuan Manusiawi Yang Sesungguhnya Dari Putra Nyata Pula Kehidupan Ilahi Pribadinya Kodrat Manusiawi Putra Allah Mengenal Dan Menyatakan Dalam Dirinya Dari Diri Sendiri Melayukan Berdasarkan Hubungannya Dengan Sabda Segala Sesuatu Yang Dimiliki Allah Itu Berlaku Pada Tempat Pertama Mengenai Pengetahuan Langsung Yang Putra Allah Terjemah Yang Putra Allah Miliki Tentang Bapak Dalam Pengetahuan Manusiawi Putra Juga Menunjukkan Pengetahuan Ilahi Tentang Pikiran Hakuman Dia Yang Rahasia Yang Tadi Dikatakan Di Kompendium Bahwa Dia Mampu Mengetahui Hak Karena Kristus Dalam Pribadi Sabda Terjelma Dipersatukan Dengan Kebijaksanaan Lah Maka Pengetahuan Manusiawinya Mengetahui Sepenuhnya Keputusan Keputusan Abadi Yang Untuk Menyingkapkannya Ia Telah Datang Mengenai Apa Yang Ada Dalam Hubungan Ini Aktif Bahwa Ia Tahu Ia Jelaskan Pada Tempat Lain Bahwa Ia Dipugaskan Untuk Itu Kemudian Ada Penyengkapannya Nah Ini 475 Kehendak Manusiawi Kristus Jadi Dalam Dikata Oleh 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 Gereja Mengakui Dalam Konsili Pemainis Kanan Konsili Pemainis Kanan Tahun 661 Imannya Bahwa Mengakui Iman Gereja Bahwa Kristus Menurut Kodratnya Mempunyai Dua Macam Kehendak Dan Tindakan Satu Ilahi Satu Manusiawi Keduanya Ini Tidak Bertentangan Satu Sama Lain Tetapi Bekerjasama Sedemikian Sehingga Ada Yang telah Menjadi Manusia Dalam Ketaatannya Sebagai Manusia Terhadap Bapanya Mengendaki Segala Sesuatu Yang Ia Sebagai Alat Bersama Bapak Dan Ruh Kudus Sudah Kuduskan Demi Kesempatan Kehendak Manusiawi Kristus Patuh Dan Tidak Melawan Dan Tidak Menentang Tetapi Menyesuaikan Diri Dengan Kehendaknya Yang Ilahi Dan Maha Kuasa Jadi Dalam Diri Yesus Kristus Ada Kehendak Manusiawi Dan Kehendak Ilahi Sesuai Dengan Natur Yang Ada Diri Yesus Kristus Dikatakan Bahwa Kehendak Manusiawi Kristus Matuh Dan Tidak Melawan Dan Tidak Menentang Tetapi Menyesuaikan Diri Dengan Kehendaknya Yang Ilahi Dan Maha Kuasa Jadi Kurang lebih Seperti Iya Oke Oke Iya Semangat Nanti Saya juga Baca-baca Lagi Supaya Iya Oke Bisa Selingat Pak Pak Gia Sama Pak Siapa Ini Tadi Pak 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 Pernah Dengar The Poem Of The Man God Yang Kayak Karyanya Tulisannya Maria Valtorta Dia Mysticus Italia Pernah Dengar Saya Belum 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 Aslinya Si Bahasa Yang saya Yang saya Baca Punya Khalil Gibran Malahan Itu Disitu tuh Ada Kisah Yesus Dia lihat Dalam Visionnya Itu Dengan Sangat detail Misalnya Pertemuan Yesus Dengan Maria Dengan Wanita dari Samaria Itu digambarkan Fisiknya Namanya Fotinai Juga Perdebatan Yesus Dibaitalah Waktu dia Masih Remaja Perdebatan Dia Di satu Pihak Gamaliel Dengan Teman-temannya Di satu Pihak Lagi Samai Kalau gak Salah Itu ada Perdebatan Lengkapnya Cuma Itu memang Vision Pribadi Itu juga Mungkin Teman-teman Nanti Bisa Cek Cuma Saya Dapat Informasi Yang Menarik Dari Itu Ternyata Maria Waktu dia Umur Tiga Tahun Dia Sudah Diserahkan Oleh Yohakim Dan Ana Untuk Hidup Di Baitalah Jadi Memang Ada Tradisi Para Perawan Yang Keturunan Daud Itu Nanti Mereka Hidup Di Baitalah Sampai Masa Istilahnya Pubertas Jadi Baru Umur 15 Tahun Kemudian Dia Ditunangkan Dengan Yosef Jadi Kalau Ada Isu Menikah Dini Dan Sebagainya Itu Kalau Berdasarkan Kisah Yang Dari Vision Dimikahkan Baru Ditunangkan Dengan Yosef Jadi Itu Menarik Sekali Memang Ada Pandangannya Agak Berbeda Tentang Buku Ini Cuma Saya Sebenarnya Dapat Ada Banyak Menarik Sekedar Ini Sekedar Informasi Saja Kalau Menurut Tanggapan Saya Terlebih Dahulu Jadi Itu Kan Juga Harus Diakui Oleh Gereja Dulu Sesuai Dengan Pengajaran Magisterium Kita Tau Kan Ada Beberapa Imam Yang Menulis Buku Yang Kemudian Nantinya Itu Juga Diberhentikan Karena Menyimpang Kalau Saya Menalar Tadi Yang Disampaikan Oleh Paman Matakata Itu Sepertinya Dia Mengutip Proto Evangelium Jakobus Ceritanya Saya Pernah Dengar Itu Juga Saya Pernah Dengar Nah Itu Ceritanya Sama Itu Sama Ceritanya Persis Jadi Bunda Maria Itu Hidup Dibait Allah Lalu Dia Tinggal Di sana Bahkan Dikatakan Dia Memperoleh Makanan Dari Malaikat Dicerita Proto Evangelium Jakobus Kalau Yang Itu Nggak Ada Di Maria Falta Nggak Ada Dapat Makanan Dari Malaikat Nggak Nggak Nah Kemudian Tentang Pertunangan Tadi Yang terkait Itu Di usia Segitu Jadi Yusuf Ini Ada beberapa Laki-laki lain Diceritakan Di Proto Evangelium Ini Yang Mencoba Bertunangan Dengan Bunda Maria Namun Mereka Gagal Yang lolos Hanya Yusuf Kalau nanti Ada waktu Bisa aja Dibaca Proto Evangelium Jakobus Ceritanya mirip Seperti Cerita itu Tadi Cuma Di Maria Falta Mereka Memang Di Baitalah Memang Upacara Itu Dibikin Oleh Para Imam Di Baitalah Itu Semacam Ada Apa Istilahnya Undian Jadi Mereka Ngambil Saya Lupa Bentuknya Apa Sebentar Saya Ambil Bukunya Saya Coba Baca Persis Sama Itu Ternyata Cuma Tapi Nggak Ada Seperti Dima kasih Makan Malekar Dan Sebagainya Tapi Nanti Cek Saja Sendiri Jadi Ini Apa Rutan Stasi Jalan Salib Itu Kalau Yang Di Kita Ini Memang Bukan Ajaran Bukan Doktrinal Kalau Di Kita Kan Tradisinya Setelah Jatuh Yang Pertama Itu Yesus Sudah Ditolong Oleh Simon Dari Kirena Nah Pertanya Lalu Dia Ketemu Dengan Maria Yang Lucunya Kan Kalau Kita Berpikir Saya Sering Berpikir Ini Yesus Sudah Ditolong Tapi Kok Dia Ada Jatuh Kedua Kali Lagi Ketiga Kali Nah Yang Jatuh Sebenarnya Yesus Atau Simon Dari Kirena Terus Kalau Dipertanyakan Sebenarnya Yang Menanggung Dosa Memikus Itu Yesus Atau Simon Dari Kirena Nah Di Maria Falterta Ini Urutannya Sangat Jelas Itu Jadi Yesus Itu Memang Jatuh Tiga Kali Berturut Turut Dulu Jadi Jatuh Jadi Dia Tetap Tersandung Jatuh Di Kaki Kanan Lalu Dia Jalan Lagi Berapa Meter Ini Karena Jubahnya Terlalu Turun Dia Terserimpang Oleh Jubahnya Jatuh Di Kedua Lutut Nah Yang Ketiga Dia Jatuh Kena Pingsan Jadi Wajahnya Langsung Kena Batu Nah Setelah Itu Baru Nanti Dia Ketemu Veronika Dan Para Wanita Saleh Nah Pertemuan Dengan Simon Dari Kerena Dan Maria Itu Hampir Bersama Jadi Sudah Hampir Sampai Kepuncak Jadi Tidak Lama Si Simon Dari Kerena Menolong Yesus Nah Si Simon Dari Kerena Ini Sebenarnya Dia Malas Menolong Jadi Waktu Itu Dia Lihat Ada Ada Perarakan Dia Dengan Kereta Kereta Yang berisi Sayur-sayuran Dan Dia Punya Dua Anak Yang Sedang Duduk Di Atasnya Waktu Itu Orang-orang Yaudi Marah Karena Untuk Yang Kesegian Kalinya Perarakan Itu Berhenti Karena Para Wanita Disitu Maria Datang Di Tengah Jalan Dan Perarakan Menjadi Berhenti Nah Itu Orang-orang Yaudi Menghujat Si Longinus Kepala Centurion Itu Dia Akhirnya Memerintahkan Pasukannya Untuk Menyerbu Orang-orang Yaudi Mereka Jatuh Bergulingan Di Bukit-bukit Itu Nah Si Anak-anaknya Simon Dari Kerena Ini Tertawa-tawa Nah Kemudian Si Longinus Melihat Bahwa Oh Ada Si Simon Dia Minta Dia Maksa Simon Untuk Nolong Yesus Dia Semula Menolak Saya Nggak bisa Mengendalikan Bahkan Kata-katanya Lengkap Terus Si Longinus Bilang Kalau Kamu Mau Kehilangan Keladaimu Dan Ditambah Hukuman Sambuk 20 Kali Silahkan Pergi Akhirnya Dia Mendekat Dan Maria Berkata Anakku Anak Nah Itu Yang Menyentuh Hati Simon Dari Kerena Untuk Akhirnya Dengan Dengan Pelan-pelan Dia Bawa Salib Itu Tapi Bawa Sendiri Sampai Ke Punca Gunung Nah Disitu Juga Sebenarnya Yesus Itu Nggak Dirobek Pakainya Disitu Tapi Memang Ada Kain-kain Yang Diberikan Untuk Kaum Terhukum Yesus Dia Pikir Dia Masih Boleh Pake Apa Kayak Cawat Yang Dipake Pas Pembaptisan Tapi Ternyata Sebagai Turukum Dia Harus Pake Itu Nah Ternyata Maria Sudah Menyiapkan Kain Panjang Yang Dia Pakai Di Kerudung Kain Putih Panjang Dia Kasih Ke Yohanes Yohanes Kasih Ke Longinus Longinus Kasih Ke Yesus Lalu Yesus Mengikatkan Itu Ke Pinggang Jadi Urutan Saya Pernah Bikin Di Youtube Tentang Urutan Stasi Jadi Kemarin Saya Pake Untuk Tablo Untuk Visualisasi Di Gereja Jadi Urutannya Saya Pikir Menurut Saya Lebih Rasional Maksudnya Ini Sangat Banyak Informasi Yang Saya Pikir Nanti Mungkin Bung Degia Sama Pak Nox Bisa Juga Mungkin Tertarik Baca Itu Mungkin Kita Malam Baik Terima Kasih Paman Matakata Ada Sebenarnya Kita Yang Bergabung Lagi Untuk Buku Tadi Memang Karena Saya Suka Baca Yang Nyeleneh Jadi Saya Bisa Melihat Gambaran Gambarannya Ada Mirip Dengan Beberapa Apokrif Tapi Kalau Saya Baca Banyak Sekali Termasuk Tadi Veronica Mengusap Wajah Yesus Ada Apokrif Namanya Jadi Kita Bisa Melihat Juga Bahwa Itu Kan Juga Mirip Seperti Yang Dilakukan Dan Brown Juga Mengambil Tulisan Tulisan Tertentu Itu Kemudian Dibuat Sebagai Cerita Tertentu Sehingga Saya Tadi Mengatakan Penglihatan Ataupun Visi Tadi Itu Belum Diakui Secara Magisterium Bisa Jadi Itu Juga Bisa Jadi Karena Pembacaan Pembacaan Yang Banyak Dari Buku Buku Itu Akhirnya Itu Seperti Ada Muncul Pemikiran Pemikiran Ya Kalau Saya Ya Bisa Juga Tapi Kalau Saya Baca Kayaknya Mungkin Tidak Seperti Itu Maksudnya Nanti Mesti Bung Degia Bisa Baca Sendiri Saja Tapi Maria Faltani Dia lumpuh Karena Tertabrak Kereta Besi Jadi Dia Hanya Bisa Terbaring Di Tempat Tidur Dan Selama Itu Ada Yang Melani Dan Dia Mulai Dapat Penglihatan Pilihatan Terus Dia Nulis Dan Sebagainya Kata Ya Memang Ini Pernah Di Komen Paus Siapa Saya Lupa Bilang Bahwa Ketika Ditanya Apakah Butuh Apa Imprimatur Dimintakan Si Paus Itu Bilang Orang Sudah Tahu Padri Pio Juga Pernah Ditanya Dia Bilang Kalau Orang Baca Nanti Mereka Tahu Sendiri Pernah Ditanyakan Kepada Padri Pio Juga Tapi Nanti Kalau Bang Degia Sudah Baca Baru Nanti Kenapa Tadi Saya Kaitkan Dengan Proto Evangelium Yaakobus Dan Beberapa Yang Lain Karena Memang Kan Ada Beberapa Kisah Kisah Itu Juga Yang Menjadi Bagian Dari Iman Kita Seperti Joakim Dan Ana Itu Kan Adanya Di Proto Evangelium Yaakobus Atau Cerita Longinus Atau Nama Nama Itu Kan Adanya Di Apokryph Apokryph Lain Jadi Ada Beberapa Bagian Yang Memang Kita Akui Dari Proto Evangelium Yaakobus Itu Bagian Tama Dalam Hal Ini Berarti Itu Juga Apa Bisa Dibilang Dari Dua Sumber Itu Konsisten Kalau Itu Bukan Hal Yang Bertentangan Dengan Iman Walaupun Bukan Ajaran Doktrinal Ya Betul Terima kasih Semuanya Namit Dulu Nanti Pantau Baik Oke Kita Berikan Kesempatan Kepada Kristen Original Untuk Memberikan Pertanyaan Ataupun Pernyataan Silahkan Selamat Malam Selamat Malam Suaranya Kecil Banget Gak Kedengaran Iya Selamat Malam Bro Hoss Iya Kedengaran Kedengaran Yang Saya Bingung Ini Pernyataan Pernyataan Yang Membingung Saya Saya Langsung Apakah Yesus Itu Allah Atau Manusia Kadang Kadang Di Manusia Kadang Di Allah Tegaskan Dulu Apakah Yesus Allah Atau Manusia Atau Kedua-duanya Silahkan Dibaca Yohanes 1 Ayat 1 Sampai 14 Silahkan Sekarang Saya Suruh Anda Baca Oke Kalau Saya Yohanes Dibaca Dulu Pertanyaan Anda Ada Jawabannya Disitu Oke Yohanes 1 Injil Yohanes 1 Ayat 1 Sampai 14 Jangan Bertanya Kalau Saya Sudah Memberi Jawaban Silahkan Baca Coba Supaya Kita Tahu Baca Sampai 14 Ya Baca Pada mulanya Adalah Firman Firman Itu Bersama Semana Allah Firman Itu Adalah Bagaimana Dibaca Dulu Sampai Selesai Jangan Dipotong Itu Bukan Pengajaran Yang Benar Kalau Potong-potong Itu Baca dulu Selesai Kalau enggak Saya turunkan Anda Harus Komprehensif Kalau Anda Masuk ke sini Baca dulu Selesai Itu Enggak Terpotong Disitu Ayat Itu Iya Pada mulanya Bersama Semana Allah Ayat 2 Terus Ayat 3 Saya kan Enggak Hapal Baca Baca Anda Punya Kitab Suci Makanya Kalau Ingin Belajar Anda Harus Bersedia Membacakan Pada Kita Karena Dari Apa Yang Anda Baca Karena Motong-motong Makanya Pemaman Anda Keliru Nah Makanya Baca Sampai 14 Itu Ngomong Apa Itu Dari Awal Sampai 14 Baca Saya Sudah Baca Itu Dibaca Dulu Biar Orang Mendengar Sudah Baca Ya Anda Sendiri Disini Kan Anda Hadir Disini Supaya Orang Mendengar Iya Saya Baca Satunya Dan Ayat 2 Dan Apakah Seluruh Kitab Suci Itu Hanya Ada Di Ayat Itu Aja Semua Yang Lain Tidak Penting Nah Baca Makanya Sampai 14 Saya Lagi Di luar Ini Ini Saya Dari Mobil Aku Kelakson Ya Kan Keba Alkitab Gak Masuk Masuk Kesini Bertanya Kalau Anda Tidak Tidak Memberikan Tidak Boleh Abang Nah Saya Menjawab Anda Anda Baca Dulu Sementara Anda Membaca Motong Motong Ayat Gimana Bisa Anda Mengerti Nah Jelaskan Saja Bang Apakah Yes Nah Baca Ayatnya Tidak Perlu Saya Jelaskan Alkitab Menjelaskan Pada Anda Ya Kan Selagi Di luar Jelaskan Saja Gak Usah Ngotot Kita Bertanya Alkitab Menjelaskan Apa Makanya Saya Gak Pakai Alkitab Saya Justru Makanya Saya Suruh Anda Baca Sudah Kubaca Tapi Silahkan Baca Sampai 14 Ayo Cepat Ya Poinnya Apa Disitu Kalau Dibaca Baca Gak 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 Seperti Ajaran Memotong Ayat Baca Seluruh Ayatnya Coba Tadi Aku Gak Baca Jelaskan Saja Kenapa Baca Ayatnya Apologit Apa Ini Kalau Kita Bertanya Malah Baca Ayatnya Oke Teman-teman Kalau Orang Seperti Ini Ini Bukan Bertanya Orang Semacam Ini Tapi Dia Ingin Memotong Dan Memutilasi Ayatnya Makanya Saya Turunkan Aja Coba Dia Baca Tadi Sampai 14 Udah Ada Jawabannya Udah Nggak Ustaz Nanya Lagi Iya Kan Iya Jadi Sebenarnya Begini Itu Kan Bro Gia Pasti Tahu Tahu Coba Coba Tentang Hijau Iya Tahu Makanya Saya Suruh Baca Kitab Cuci Dia Memang Dia Sulit Untuk Menerima Bahwa Dua Natur Manusia Dan Ilah Itu Dia Sulit Menerima Hipostatik Union Itu Makanya Dia Bila Kadang-kadang Manusia Kadang-kadang Tuhan Dan Sebagainya Itu Menunjukkan Bahwa Dia Nggak Bisa Menerima Hal Tersebut Kalau Dia Bisa Menerima Hal Tersebut Silahkan Itu Tetapi Karena Semuanya Itu Sudah Tertulis Di Dalam Kitab Suci Maka Kita Harus Menerima Semuanya Bahwa Itulah Yesus Kristus Inkarnasi Dari Sang Firman Itu Kita Bisa Mengabaikan Yang Satu Menerima Yang Lain Kita Menerima Semuanya Yang Diajarkan Ataupun Yang Ditulis Dalam Kitab Suci Nah Dengan Demikian Oleh Para Bawa Pegreja Ataupun Dalam Konsili Melihat Semuanya Itu Kemudian Mereka Memberikan Suatu Pengajaran Yang Kemudian Kita Kenal Dengan Hipostatic Union Bahwa Sungguh-sungguh Manusia Dan Sungguh-sungguh Allah Satu Pribadi Dua Natur Nah Itu Berasarkan Apa yang Tertulis Kitab Suci Jadi Jika Mereka Yang Berpaham Unitarian Dan Sebagainya Silahkan Saja Itu kan Iman Kalian Yang Kalian Yakini Karena Apa ya Karena Tadi itu Kalian Tidak Mampu Untuk Kemudian Melihat Bahwa Itulah Yang Diinformasikan Yang Dicatat Dalam Kitab Suci Tentang Siapa Yesus Kristus Itu Nah Kalau Dia kan Malah Bertanya Manusia Atau Tuhan Kan Begitu Artinya Apa ya Dia masih Terjebak Di Arius Nestorius Dan Sebagainya Ephesus Calcedon Itu kan Sudah Selesai Dan Dia Pertanyakan Kembali Ya Jadi Sebenarnya Dia mau Ngomong Apa Apologi Apapun Ya Saya juga Tidak Ngaku Apologi Tapi Anda Harus Tahu Membaca Kitab Suci Itu Tidak Sepenggal Sepenggal Seperti Macam Anda Tadi Tadi Anda Kan Memenggal Itu Ayat Satu Sampai Tiga Kan Itu Kan Satu Kesatuan Itu Sampai Ayat 14 Jawabannya Ada Di Ayat 14 Mulai Dari Ayat 1 Anda Menemukan Jawabannya Oh Dia Adalah Logos Dia Adalah Firman Allah Disitulah Sisi Keilahiannya Sampai Ayat Ke 14 Ternyata Logos Itu Berinkarnasi Menjadi Manusia Masuk Kedalam Daging Makanya Saya Suruh Anda Baca Supaya Apa Supaya Anda Tahu Supaya Menghibur Kita Terlebih Dahulu Teman Teman Nih Kalau Anda Tidak Membaca Bahasa Indonesia Dengan Baik Apa Yang Ada Di Injil Yohanes 1 Ayat 18 Itu Sampai 14 Itu Nih Saya Berikan Anda Bacaan Bahasa Arab Kalau Anda Baca Bahasa Indonesia Biar Ngerti Sekalian Anda Bapak Ibu Ini Bacaan Injil Yohanes 1 Ayat 1 Sampai 18 Ini Dari Katolik Arab Ritus Maronit Kita Dengarkan Hanya Beberapa Menit Saja Kita Dengarkan Dulu Di Sini Roomnya Terlalu Serius Memang Kawan Ini Bukan Untuk Cari Pacar Bukan Untuk Ngalor Ngidul Nih Dengarkan Bacaannya Bahasa Indonesia Anda Nggak Mau Dengarkan Nih Suaranya Kedengaran Nggak Paman Tidak Kedengaran Kecil Sekali Minoritas Minoritas Sekali Saya Coba Terbesar Oh Ternyata Saya Kecilin Jadi Orang Ini Malas Membaca Yang Berbahasa Indonesia Nih Saya Berikan Anda Yang Berbahasa Arab Ini Sekalian Ini Dari Katolik Arab Ritus Maronit Ternyata Baha Al-Mu 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 Terima kasih. selamat menikmati Terima kasih 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 Ya Terima kasih 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 Bapak Terima kasih Terima kasih Terima kasih Mani Terima kasih 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 Sungguh mengikuti Misa dengan kesungguhan hati yang kita tulus, maka pada waktu kita menerima sakramen hosti itu, Kristus sendiri yang hadir dalam rupa roti yang kemudian kita terima, kita santap. Dan yang biasa saya lakukan ya, itu setelah imamnya keluar, kemudian biasanya saya hening sejenak berlutut, kemudian meresapi ekaristi itu. Jadi hosti itu saya meresapi semenit, dua menit lah untuk kemudian merasakan kehadiran Kristus itu dalam rupa roti itu. Ya, itu dengan demikian sebenarnya tanpa kita harus membaca Alkitab tanpa ini, itu sudah lebih dari cukup mendengar sabda setiap hari minggu sampai tiga bacaan, masmur sampai ada beberapa masmur, kemudian ada haleluya, bahkan dari pembukaan sampai dengan ritus penutup dalam Misa itu semuanya terbentang biblikal, bahkan doa syukur agung itu sendiri merupakan doa yang sudah didaraskan sejak abad-abad pertama oleh gereja perdana, gereja perubah itu. Nah ikuti Misa, bahkan kalau seandainya bisa untuk ikuti Misa setiap hari Misa pagi, maka sebenarnya kita cukup butuh tiga tahun, kita sudah katam satu Alkitab itu, Alkitab Katolik ya kita bicara itu. Itu kita mengikuti Misa setiap pagi, Misa jam 6 begitu, kemudian Misa hari minggu, maka itu saja tanpa harus kita repot-repot belajar, punya kemampuan teologi dan sebagainya, ya tidak perlu kita hanya cukup menghadiri Misa. Karena apa? Melalui Misa sebenarnya Kristus lebih mudah untuk kita kenal. Dan ini sudah dipraktekan dan sudah terjadi pada peristiwa perjalanan ke Emmaus itu. Dua murid itu terbuka matanya, mengenal Kristus setelah Kristus memecah-mecah roti. Artinya apa? Kita lebih mudah dan sangat intens untuk bisa berjumpa dengan Kristus, mengenal Kristus lebih intim melalui Misa. Nah itu yang bisa coba saya sarankan. Tentunya dengan sikap batin kita yang memang ingin berjumpa dengan Kristus. Jadi tidak sekedar rutinitas saja, tetapi benar-benar ingin berjumpa dengan Kristus dan meresapi semua proses dalam Misa itu. Ya tentu kadang-kadang kornya mungkin agak sedikit sumbang, mungkin ada anak-anak yang ribu-ribu, tetapi ya kita usahakan untuk bisa kusuk dan mengikuti Misa dengan benar dari awal sampai akhir. Nah demikian mungkin yang bisa saya coba sarankan. Iya. Iya. Saya juga mengikuti Komuni juga, cuman saya belum, belum ini sih, belum sak, apa sih namanya? Yang sakramen ya apa ya? Sakramen untuk Komuni gitu loh. Oh belum mengikuti, namanya bimbingan ya, bimbingan untuk Komuni gitu ya. Komuni pertama? Sudah dibaptis ya? Sudah, saya udah umum 31. Sudah terima Komuni pertama belum? Belajar-belajar gitu, nggak pernah, cuman saya ngambil roti, ngambil roti juga maju ke depan gitu. Tapi sudah terima, sudah terima sakramen Komuni pertama? Belum ya tadi ya? Belum. Kalau belum, berarti jangan ke depan, ngambil terima hostia. Karena apa? Itu berisiko, berisiko terhadap diri kita. Karena Rasul Paulus mengatakan bahwa jika kita sembarangan itu, malah justru membuat kita berdosa terhadap tubuh Tuhan. Jadi kalau bisa ya harus untuk mengikuti katakan katekisasi lah untuk bisa menerima Komuni pertama, dan sesudah itu bisa menerima kerisma ya, kalau sudah menerima kerisma maka ibaratnya ya, kita sudah bisa mengajarlah tanda petik lah seperti itu. Kalau kita belum terima kerisma, terus kita mau jadi kerasulan awam, ya istilahnya belum tempat dan pantas lah. Tapi minimal untuk bisa berkomuni, ya kita harus ekaristik. Komuni pertama itu yang paling penting. Karena itu kita berjumpa dengan Kristus sangat intim di situ. Kemarin itu ada niat untuk sempat nggak mau nerima, cuman ada niat, ada dorongan untuk maju gitu kan. Sudah nggak apa-apa ambil aja. Gitu maksudnya. Dan nggak dibuat main-mainan juga sih. Maksudnya ya, pengen juga ngerasain gitu kan. ikut dalam perjamuan gitu, makan roti. Cuman kan waktu untuk akwanya itu, apa sih namanya belajar-belajarnya gitu belum ada. Itu. Kategorisasi itu kan untuk komun itu, apalagi komun di dewasa kan tentu berbeda dengan komun ya macam sekarang ini kan di peroki saya, kebetulan anaknya juga lagi ikut pembinaan untuk komun yang pertama kan. Itu kan mereka usia-usia 10 tahun, 11 tahun ya seperti itu. Kalau Mas Bro sudah dewasa ya tentu kategisasinya agak sedikit lebih intens dan waktu juga mungkin lebih lama durasinya. Ya mungkin nanti pas mau nikah lah digorong semua. Dirapel. Ya mudah-mudahan karena mau nikah itu kan juga ada pembinaan kan. Ada pembinaan juga. Ya. Minimal minimal kan apa tiga minggu kalau dikasih padat-padat dengan apa dengan panggilan pengumuman di gerejanya kan. Itu itu gak bisa gak bisa langsung ujian aja gitu. Apa harus belajar dulu gitu. Oh ya harus setiap setiap sakramen itu ada pembinaannya. Ada ujiannya juga ujian ujian tertulis. Ada. Kalau ujian 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 tertulis saya ini ya tidak tahu persis apakah setiap sakramen ada seperti itu. Tetapi minimal secara lisan itu ada. Di samping itu keaktifan kita itu juga jadi penilaian. Pernah pengalaman ada yang sudah setting panggilan pertama tetapi karena tiba-tiba tidak intens akhirnya dia jadi molor. Mereka punya prosesi selanjutnya untuk perkawinannya. Jadi itu serius pembinaannya itu serius bukan sekedar formalitas. Apalagi kalau pakai borong rapel komuni kemudian otomatis berarti termasuk juga tobat sakramen tobat krisma rapelan dengan perkawinan berapa sakramen sekali dirapel itu. Terlalu banyak rapelnya nanti. Kalau ngerapel pas di sakramen kematian gimana? tetapi mau tanya itu soalnya kan saya juga baru-baru baru-baru mengenal inilah baru-baru mengenal Tuhan juga sih. Halo kedengeran gak? Ya kedengeran kedengeran ya lanjut lanjut nah kemarin itu kan aku sering masuk-masuk room debat gitu kan gak tau awalnya sebenarnya cuman denger denger doang tiba-tiba kok besok-besoknya kok setiap nge-scroll room debat agama semua gitu kan jadi kok gak tau bingung aja gitu nah masuk tuh di ruang Kristen kan ini orang-orang Kristen yang masih belum ilmunya belum banyak dan belum banyak pengalaman tapi udah udah banyak yang ngajak-ngajakin debat ini gimana sih ceritanya gue bingung gitu gitu tolong tolong diingatin itu orang-orang yang masih-masih muda yang masih belum pengalaman jangan ya ujung-ujungnya jadi penghujatan perdebatan yang jadi menghujat gitu loh gak jadi menjelekkan agama kan jadinya ya ya mungkin ada tangkapan kita berikan dulu ke Pak Man Michael ya Pak Man Michael mungkin ada tanggapan dari tadi yang dibicarakan tadi ya mungkin salah satunya ada yang ditanggapi atau semuanya juga boleh silahkan Pak Man Michael mungkin saya turun dulu ya ini sebentar ini apa kebetulan ada ada saya punya anak yang tugas misdinar jadi biasanya kita sama-sama barengan disitu jadi oh gitu jadi saya turun dulu ya oke salam untuk teman-teman salam sejahtera untuk kita semua Tuhan berkati kita semua amin amin ya silahkan ya 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 untuk Om Seles ya jadi masalah iman itu memang kita tidak bisa berpikir dengan mengandalkan kemampuan kita manusia maksudnya bahwa untuk iman katolik sebetulnya Ekaresti itu adalah puncak iman katolik karena Yesus pun waktu perjamuan kudus itu mengingatkan inilah daraku ya itu inilah tubuhku ya itu sudah pengorbanan Yesus yang sungguh sangat luar biasa nah saya tidak tahu apa bagaimana kronologisnya ya saya maaf bukan mau ikut campur dari kecil katanya katolik tetapi komuni belum ya ya tidak apa-apa maksudnya sayang sekali kalau tidak ikut misa di gereja karena dengan ikut misa di gereja kita sebetulnya apa yang dikatakan Bang Nuk tadi betul ya minimal lah gitu kan ikut di gereja yang walaupun saya terus terang untuk One Nes Trintin itu juga tidak begitu paham tetapi dengan iman teritunggal ya saya paham gitu loh karena saya pikir bahwa ngapain sih gitu kan ini sudah kita sudah benar dan memang ajaran dari gereja memang seperti itu kita pelajari Alkitab pun juga seperti itu gitu loh bahwa masalah yang tadi yang tadi bahwa di luar banyak yang baru belajar ya itu kan juga saya terus terang tidak begitu memperhatikan TikTok Bang saya sama seperti Anda ya saya paling baru satu bulan dua bulan inilah loh kok begitu dibuka loh kok isinya debat agama ya itu dan terus terang saya secara pribadi pun sama dengan Bang Seles pun juga prehatin gitu loh prehatin karena ini bukan masalah kita mau mencari benar sendiri atau tidak ini masalah dunia dan akhirat Yesus di olok-olok segala macam saya no comment lah gitu tapi sedih juga banyak orang tidak paham yang menyampaikan Yesus yang salah gitu loh bahwa di luar sana banyak yang mengatakan bahwa Yesus manusia yes Yesus itu nabi yes Yesus itu utusan yes itu gak salah benar semua mereka tetapi begitu dinyatakan bahwa Yesus adalah Allah sendiri baru mulai terjadi penolakan baru mulai terjadi penyangkalan gitu loh padahal memang di Alkitab sendiri pun ya masalah kalau mau apa baca aja di Alkitab itu sebetulnya gak rumit iman katolik sebetulnya bahwa Yesus Allah itu yes di Matius 9 ayat 2 maka dibawa oranglah kepadanya seorang lumpuh yang terbaring di tempat tidurnya ketika Yesus melihat iman mereka berkatalah ia kepada orang lumpuh itu percayalah hai anakku dosamu sudah diampuni siapa yang bisa mengampuni dosa kecuali Allah yang maha kuasa gitu maka kalau Bang Sales misalnya maaf untuk ke gereja karena kesibukan tidak sempat sayang sekali gitu loh karena Yesus ini pun pernah menyampaikan hai anakku dosamu sudah diampuni kita tahu semua bahwa manusia gak ada yang tidak berdosa dan masalah apakah Yesus ini Allah masih banyak ayat-ayatnya banyak sebetulnya bertaburan sekali yang mengatakan bahwa Yesus itu Allah tetapi kalau mau ditanyakan mana ayat yang menyebutkan bahwa Yesus berkata sembahlah aku Yesus bukan butuh disembah gitu loh sebetulnya yang butuh Yesus itu kita karena kekarya keselamatan itu sebetulnya hanya akan diterima oleh Yesus kita Bang Seles mungkin boleh dibuka di kitab kejadian bab tiga itu cerita saya tidak akan membacakan secara detil ya karena juga hemat waktu tetapi intinya bahwa manusia itu jatuh ke dalam dosa oleh karena ketidaktaatan dia akan perintah Allah bahwa iblis dalam wujud ular itu mencobai manusia yang akhirnya kita sebut sebagai Nabi Adam sebagai Adam intinya lalu berfirmanlah Tuhan Allah kepada ular itu karena engkau berbuat demikian terkutuklah engkau diantara segala ternak dan diantara segala binatang hutan nah tidak ada iblis yang tidak maksudnya tidak ada manusia yang tidak bisa diganggu atau dikalahkan oleh iblis termasuk para Nabi jadi kenapa Yesus nah ini pernah saya muncul ya kebetulan juga ada dialog kayak gitu muncul kenapa kalau Yes Tuhan Allah itu maha kuasa kenapa harus dia turun ke dunia untuk menyelamatkan menebus dosa manusia ya kita bicara tritunggal bahwa yang mempunyai tugas untuk turun ke dunia adalah Yesus putra Allah gitu firman ya firmannya itu yang turun ke dalam dunia untuk menyelamatkan kita kenapa karena tadi saya sekilas di chat ada pertanyaan apakah Yesus ciptaan jawabannya tegas di garis bawahi bukan Yesus adalah pencipta gitu tidak ada manusia di bumi ini termasuk para Nabi yang bisa mengalahkan iblis karena iblis pun juga mempengaruhi para malaikat-malaikat Tuhan untuk menghujat Allah untuk tidak menghargai Allah dan untuk membangkang perintah Allah itu sendiri lalu siapa yang bisa mengalahkan iblis ya Allah Adam aja tidak mampu makanya dibukti bahwa Adam tidak mampu tetapi Yesus mampu waktu Yesus mau memulai karya keselamatannya Yesus dicobai di gunung dengan oleh para iblis itu sampai tiga kali dicobai tetapi Yesus tidak bergeming dia tetap bisa bertahan itu saja Bang Dia mungkin Bang Seles silahkan mau tambahan thank you ya ada tamu kita yang baru tapi kalau Pak saya panggil Paman aja Paman Seles mau berbicara lagi boleh silahkan oke atau silahkan silahkan ya sebenarnya saya juga kan udah bisa dibilang bisa dibilang udah 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 mengerti udah paham lah yang saya nggak mau yang saya nggak mau mendalamin itu secara ini sih kan banyak debat itu menganggap Yesus Yesus itu kenapa bisa menjadi Tuhan itu kan mereka berpikir secara logika dan berpendapat secara meta apa ya meta fisika gitu lah kan mulai mulai dari bentuk fisik macam kalau saya sih sebenarnya prinsipnya cuman ajarannya sih kalau misalkan di Alkitab kan ada Yesus berkata banyak Yesus bersabda tentang ini tentang itu dari situ kan sudah ketahuan bahwa dia memang berasal dari Allah karena semua perkataannya itu yang hanya bisa dikatakan oleh Allah itu sendiri karena manusia gak sanggup mengatakan misalkan seperti kasihilah musuhmu dan berdoa untuk yang becimu siapa sih manusia yang sanggup melakukan itu mengatakan seperti itu nabi sendiri gak akan gak akan merani gitu kecuali Allah itu sendiri yang berbicara gitu kan akulah rumba yang baik gitu akulah gembala yang baik akulah gembala yang baik begitu nah siapa sih manusia atau nabi yang bilang dia adalah seorang gembala yang 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 layak untuk diikuti kan gak ada nah itu kan perkataan-perkataan yang memang ajaran yang memang dari berasal dari Allah itu sendiri perkataannya begitu itu sih yang membuat membuat saya itu Yesus itu bukan Tuhan berpikir secara itu bosit itu semua karena saya udah dengar ajarannya begitu yang kadang kadang yang jadi pertanyaan sih yang itu sih yang jadi pertanyaan tapi enggak tapi udah dapat jawabannya cuman agak kurang puas juga sih yang jadi pertanyaan itu kenapa kenapa Yesus kenapa Allah mengutus Yesus untuk mati di kayu salib nah kan pernah dengar jawabannya karena untuk mengalahkan maut terus menghapus dosa dosa apa sih dosa turunan jadi orang bisa untuk bangkit hidup kembali gitu hidup untuk selamanya gitu cuman agak kurang puas sih menurut saya jawaban seperti itu nanti mungkin mungkin kita bisa nyinggung sedikit tapi saudara saleh sudah selesai bicara ya saya berikan ke tamu kita dulu nanti coba kita singgung sedikit mengenai dosa asal itu ya sama kita membahas mengenai tipologi dalam kitab perjanjian lama yang digenapi oleh Kristus silahkan saudara konstantin mungkin ada yang mau di komentari ataupun diberikan masukan saran ataupun obrol-obrol selanjutnya silahkan konstantino silahkan dibuka mikrofonnya dulu sudah bagus jawabannya oh ya baik saya saya coba coba memahami tadi pertanyaan saudara kita sales ya jadi begini sebenarnya kita orang katolik itu dalam menjelaskan iman itu lebih sistematis lebih logis dan lebih metafisik mengapa saya bisa mengatakan dan mengklaim seperti itu ingat gereja kita itu bukan baru ada kemarin atau di tahun 1600 atau di tahun 1500 bukan kita itu sudah ada dari abad pertama sudah mengarungi samudera yang luas ibarat sebuah kapal nah dan orang yang ada di dalamnya itu yang kemudian menjelaskan tentang iman kita bukan kaleng-kaleng bukan kaleng-kaleng sementara mohon maaf saja saya sendiri merasa diri saya masih kaleng-kaleng ini nah sementara yang kita saksikan di tiktok itu yang suka suka membuat narasi-narasi tertentu menggunakan kitab suci orang lain itu sebenarnya orang yang belajar psikologi orang yang belajar sosiologi ada penyakit di situ penyakit kepada orang yang suka membahas kitab suci orang lain keimanan orang lain dibanding membahas imannya sebelum kita masuk ke sana pembahasan lain-lain itu sebenarnya kita sebagai orang yang biasa saja secara baiklah kita hilangkan psikologi atau sosiologi ataupun apapun yang terkait dengan ilmu-ilmu itu mari kita berpikir dulu begini orang yang suka mengurusi keluarga orang lain nah ini bahasa sederhana nih orang yang suka mengurus keluarga orang lain itu biasanya lupa mengurus dirinya sendiri bahkan mungkin berantakan dirinya sendiri atau orang yang suka mengurusi urusan orang lain yang sebenarnya bukan urusan dia itu biasanya orang ini tidak pede dengan dirinya sendiri nah ini kan sederhana nih bahasanya nih saya sendiri kenapa di tiktok ini saya tegaskan di tempat saya terutama komal saya saya gak mau orang mau bilang ini terlalu serius lah ini tidak mau berdebat lah ini tidak mau ditanya ini karena kalau orang masuk ke sini bertanyaannya tidak tujuannya baik saya tolak seperti tadi saya ada keluarkan orang di sini nah itu dari bahasa sederhana kita melihat ini orang suka mengurusi iman orang lain berarti ada yang ada yang gak beres dengan dirinya sendiri ini orang suka menyinggung kitab suci orang lain Tuhannya orang lain ada yang gak beres dengan keimanannya terhadap Tuhannya ini bahasa sederhana sudah ini sekarang kita masuk kepada iman kita terkait dengan Yesus saudaraku sales saya berani bertaruh dengan diri saya sendiri saya mau mengatakan begini tanpa kitab suci alkitab pun hanya catatan sejarah pun yang ada di dunia ini tentang Yesus saya tetap percaya bahwa Yesus itu fakta apa yang dialami Yesus itu fakta mengapa sudah banyak dari segi keilmuan diteliti tentang Yesus sudah banyak dari segi keilmuan dikritik tentang Yesus toh tidak tumbang sampai sekarang sekarang kita melihat lagi mengenai siapa Yesus kalau ada orang mengatakan oh agamaku penyempurna agamamu berikan kepada saya hukum yang bisa menyempurnakan hukum cinta kasih hukum macam apa lagi coba 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 ini mari kita logis ini benar-benar saya serius kalau soal ini ada kelompok orang mengatakan kami itu penyempurna agamamu loh lo coba tunjukkan dong Yesus mengajarkan cinta kasih sebagai hukum yang utama dan terutama hukum mana lagi yang menyempurnakan cinta kasih ada enggak 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 ada kawan enggak ada sehingga kalau ada orang ngomong ke saya eh kami itu agama penyempurna dari ini bahasa kasarnya dasmu menyempurnakan dari mana coba lihat dulu nih kenyataan yang terjadi di luar sana itu dari pengamalan hukum yang katanya menyempurnakan itu ada enggak hukum cinta kasih enggak ada maka tidak ada hukum yang lebih utama hukum yang lebih tinggi daripada hukum cinta kasih enggak ada yang menyempurnakan lagi itu sudah puncak itu terkait ajaran Tuhan Yesus tidak ada seorang nabi pun baik di dalam katolik saudaraku kita mengakui kenabian dan keilahian Yesus jangan jangan sampai kita tolak kenabian Yesus dalam konteks kemanusiaannya jangan juga kita tolak keilahiannya dalam konteks bahwa dia adalah pribadi tritunggal oke kita mengakui keilahian dan kemanusiaan Yesus maka saya juga enggak alir gitu kalau ada yang ngomong Yesus itu nabi ya terserah lo dalam iman saya juga mengakui kok tetapi sorry kalau kamu hanya mengakui nabi dalam sejarah gereja kami itu ada ajaran sesat loh yang hanya mengakui kenabian Yesus siapa itu Nestorian Nestorius Nestorius itu punya punya pastor terkenal di abad ke-6 namanya siapa Warokah bin Naufal sepupu Siti Khodijah mau membantah saya tampilkan datanya saya tampilkan data saya nanti kenapa kalau bisa saya tahu ya orang katolik punya sejarah orang katolik punya cerita pelaku sejarah masalahnya nah oke atau ada yang mengatakan oh kami hanya mengakui keilahian Yesus maka kami tolak kemanusiaannya oh tidak ada ajaran monofisit monofisitisme hanya mengakui keilahian Yesus kemanusiaannya melebur katanya no gereja katolik mengakui kemanusiaan dan keilahian Yesus saudaraku yang terkasih anda tahu gak kekristenan di dalam diskusi-diskusi di Indonesia ini lebih condong kepada monofisitisme pernah gak mereka membahas kemanusiaan Yesus saya tidak pernah mendengar padahal dalam iman yang benar harus mengakui kedua kodrat Yesus ini saudaraku kemanusiaan dan keilahian Yesus jangan alergi ketika orang mengatakan dalam kitab sucimu Yesus haus ya iyalah kami mengakui kodrat kemanusiaannya kok memang ada yang aneh gak ada yang aneh Yesus haus Yesus makan ikan goreng ya biarin kodrat kemanusiaannya kok biarin aja kami mengakui lah urusan lu apa ya kan dua-duanya kita akui saudaraku ini gak bisa kita buang salah satunya ya yang menjadi heresi hanya mengakui salah satunya atau menjadi sesat itu karena hanya mengakui salah satunya hanya mengambil satu yang lain dibuang sementara katolik posisi kita itu sudah benar kita mengakui kemanusiaannya Yes kemanusiaannya nyata kok Ibrani mengatakan kitab Ibrani mengatakan dia adalah manusia sempurna tanpa dosa lah masa kita tolak kitab suci sudah ada jelas kok bahkan Yesus juga disebut nabi dalam kitab suci kita gak nolak yang kita tolak jangan akui hanya sepihak hanya kenabiannya saja hanya keilahiannya saja no kita harus mengakui keduanya dan ini iman kita dalam syahadat Nikiya Konstantinopel jelas disitu saudara-saudaraku atau syahadat pendek kita jelas disitu sekarang orang menghina Yesus sana kemari kadang-kadang saya berpikir gini di abad pertama aja udah begitu apalagi sekarang biarin aja ya biarin aja maka kita sibuk menjelaskan iman kita aja makanya tiktok saya ini sibuk menanggapi orang lain dan menyatakan iman katolik sebisa saya ya kalau salah jangan diikuti sekarang pertanyaannya mengapa Yesus harus wafat kenapa harus mati demi menyelamatkan manusia kawan-kawan oke di dalam perjanjian lama sudah ada tipologi nanti silahkan dicari arti tipologi itu atau bisa dikatakan gambaran ya bahasa sederhananya mengenai pengorbanan Allah Bapak mengorbankan anak tunggalnya dimana tipologinya bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak ketika Allah menguji dirinya menguji imannya dia meminta apa persembahkan anak terjanjimu yakni Ishak apa yang dilakukan oleh Bapaknya Abraham Bapak orang beriman itu dia benar-benar nyata beriman mau mempersembahkan anaknya meskipun pada akhirnya tidak jadi ya oke ini tipologi bagaimana Allah ya melalui putra tunggalnya dia menyelamatkan manusia melalui penebusan tertumpahnya darah kembali kita melihat lagi tipologinya di dalam perjanjian lama bagaimana malaikat maut pada malam paskah melewati pintu-pintu orang Israel orang Ibrani supaya anak sulung mereka tidak wafat apa yang ditumpahkan disitu darah darah dioleskan darah memang memakai binatang tetapi kita fokus kepada darah dioleskan diambang pintu supaya malaikat maut lewat oke kita lanjut lagi bagaimana di dalam kisah perjanjian lama Musa meninggikan ular di padang gurun diafirmasi oleh kristus di dalam Yohanes 3 ayat 14 sampai 16 seperti Musa meninggikan ular di padang gurun demikianlah anak manusia ditinggikan apa yang terjadi dengan Musa di padang gurun bapak ibu ketika mereka akan keluar dari perbudakan dan karena orang Israel mengeluh akhirnya muncullah ular-ular tedung mengjigit mereka ketika mereka memandang kepada patung ular tembaga itu yang di tiang itu mereka sembuh apa yang mau dikatakan pandanglah kepada kristus kamu sembuh oke tentunya ada makna lain yang lebih dalam tetapi saya berikan yang sederhana saja sehingga kristus mengatakan seperti Musa meninggikan ular di padang gurun demikianlah anak manusia ditinggikan ditinggikan untuk apa untuk keselamatan manusia yang sudah ditipu oleh iblis dalam rupa ular yang dibuat patungnya apa patung ular kan patung ular oleh Musa Yesus menyelamatkan kita dari mana dari godaan dari dosa ketidaktaatan adam dan hawa oke bagian itu saya cukupkan disitu masih banyak sebenarnya sekarang ke dosa asal apa sih sebenarnya dosa dosa manusia yang terbesar saudaraku kalau kita baca kitab kejadian itu sebenarnya manusia ingin sama dengan Allah bahasa sederhananya manusia sombong manusia sombong di dalam kelompok dosa ada satu tulisan yang ditulis oleh Romo siapa saya lupa namanya dia ordo pengkhutbah saya lupa kisian atau siapa namanya saya lupa nah di dalam pengelompokan dosa kesombongan itu salah satunya adalah dosa berat kenapa tau gak ketika iblis berkata kepada Hawa ketika kamu memakan buah itu kamu tahu bahwa kamu sama dengan Allah silahkan nanti dibaca ayatnya kurang lebih persis dia mengatakan nanti kamu akan sama dengan Allah berarti apa dosa manusia itu adalah ingin sama dengan Allah sombong oke nah iblisnya pintar dia muter kalimat yang harusnya dilarang dia buat sebagai kalimat pertanyaan ya bukankah buah di taman ini boleh kamu makan bukan kan bahasanya muter itu lalu Hawa mengatakan boleh kami makan tetapi di tengah-tengah itu gak boleh lalu dia puter iblisnya ah itu gak benar kalau kamu makan maka kamu akan sama dengan Allah ya yang suka muter-muter ayat kitab suci dengan untuk kepentingannya sendiri ya sama dengan iblis juga yang mencoba Yesus juga di Masmur kan di Injil kan dia mengutip kitab Masmur ya kan iblis juga baca kitab suci makanya juga saya hati-hati nih jangan-jangan saya juga termasuk iblis mengutip kitab Masmur jatuhkanlah dirimu dari hubungan baik Allah nanti malaikat Allah datang menatang engkau ternyata iblisnya mengutip kitab Masmur saya takut juga kalau saya salah satu jadi iblis nah kemudian saudaraku karena dosa ketidaktaatan tadi atau kesombongan tadi terputuslah hubungan kita dengan Allah ya karena kita tidak taat karena kita sombong kita ini ingin sama dengan Allah atau saudaraku membaca kisah menara Babel juga sama itu mau menyombongkan diri supaya membuat bangunan sampai ke surga mencakar langit eh apa namanya bahasa mereka dikacobolaukan nah ini dosa-dosa kesombongan itu kelihatan kok ya buat bangunan setinggi-tingginya supaya mencakar langit ya menara Babel nah ini kan sudah kelihatan kesombongan tadi mulai dari Adam tadi kan ingin sama dengan Allah di kisah selanjutnya ingin membangun menara Babel disinilah terputus hubungan kita saudaraku padahal Tuhan Allah mengatakan kalau kamu nanti makan buah itu kamu akan mati sekarang pertanyaan saya langsung mati enggak sebenarnya langsung mati Bapak Ibu usia Adam itu sampai berapa ratus tahun 930 tahun kan 930 tahun kan Adam itu wafat sementara di kitab Masmur seribu tahun aja hanya satu hari bagi Allah seribu tahun dibaca nanti Bapak Ibu seribu tahun itu hanya satu hari bagi Allah benarkah Adam mati mati dia aja umurnya hanya 930 tahun lalu usia kita sekarang 70 tahun berarti hanya menutupi seribu tahun berarti hanya satu hari kehidupan kita saudaraku paham gak maksud saya kan gini Allah mengatakan kepada Adam dan Hawa kalau kamu makan nanti kamu mati oke apakah langsung mati langsung mati bagaimana cara berfikirnya umur atau usia Adam itu 930 tahunan oke lalu kitab Masmur mengatakan seribu tahun itu hanya satu hari bagi Allah hanya satu hari berarti tidak memenuhi satu hari kehidupan Adam hanya 930 tahun tidak masuk satu hari bagi Allah yaitu seribu tahun nah usia manusia sekarang sebenarnya kita menutupi seribu tahun itu saudaraku palingan umur-umur kita sekarang ini 70 tahun 80 tahun udah wafat itu berarti 930 ditambah 70 genap seribu tahun jadi orang-orang yang hidup setelah Adam itu hanya melengkapi satu harinya Allah ya mudah-mudahan nanti ngerti maksud saya ya ya oke nah saudaraku di dalam kisah Adam dan Hawa itu ketika mereka jatuh dalam dosa akan Allah mencari apakah Allah tidak melihat mereka dimana beradanya mungkin nanti ada orang yang mengatakan eh masa Allah gak tahu bahwa mereka ada di taman Eden sedang bersembunyi bukan itu yang dimaksud ini nanti berbicara inisiatif Allah menyelamatkan manusia bukan inisiatif manusia pertama-tama sehingga dia mencari kalau kita baca kita kejadian dia carikan Adam kamu ada dimana dia sampai tiga kali kalau tidak salah bertanya atau mencari dimana kak engkau lalu baru mereka nyahut kami ada disini Tuhan kami malu karena kami tahu bahwa kami telanjang lalu Tuhan mengatakan siapa yang memberitahukan kepada kamu lalu mereka saling menyalahkan nah saling menyalahkan itu bukan hanya terjadi sekarang Bapak Ibu ya di zaman Adam dan Awas sudah saling menyalahkan tapi yang selalu benar itu perempuan kan sorry sorry bukan gitu maksud saya saling menyalahkan mereka ketika Allah bertanya siapa yang memberitahukan kamu Adam menyalahkan Hawa Hawa menyalahkan Iblis ya nah akhirnya teman-teman dari situ kita tahu Allah itu kan berinisiatif mencari manusia dan disitu terlihatlah keterpisahan kita dengan Allah sehingga dia sampai sehingga gambaran Allah mencari di taman Eden itu itu gambaran Allah mencari kita orang berdosa yang sudah terputus relasinya dengan manusia kehadiran Yesus saudaraku menyambung yang terputus tadi ya menyambung kembali hubungan kita relasi kita dengan Allah ya sehingga ketika Yesus Kristus wafat diceritakan Injil tabir baik suci terbelah dua ya tidak ada lagi pemisah kita dengan Allah karena sudah ada pengantara yaitu siapa Yesus Kristus di dalam satu Timotius dikatakan Yesus Kristus adalah pengantara kita imam agung kita kata Ibrani oke nah apakah dosa asal itu atau akibat dosa asal itu kebawa sekarang ini di dalam diri manusia yes tentu itu yang disebut dosa dosa asal yang terbawa dalam diri kita sampai hari ini pertama-tama mengacu kepada kesombongan saya kira tidak ada orang yang tidak sombong mungkin ada orang tertentu yang ya pasti timbulah ada kesombongan meskipun sedikit karena dari kesombongan itu lahir dosa-dosa lain nah kecenderungan inilah dosa waris itu yang masih dibawa oleh manusia nah kapan ini kita dihapuskan dosa-dosa ini dosa asal ini dosa kecenderungan berbuat dosa ini kecenderungan untuk sombongkan diri ini melalui baptisan dosa asal kita dihapus dosa pribadi kita sebelum mengenal kristus juga dihapus bagaimana dengan dosa yang belum kita lakukan makanya setelah kita mengenal kebenaran ibrani 10 ayat 26 kita harus menghidupi kebenaran itu kenapa kalau tadi dosa asal kita sudah dihapuskan melalui baptisan dosa kita sebelum kita mengenal kristus juga iya sekarang setelah kita mengenal kristus maka kita harus hidup dalam kebenaran jika tidak ya maka kita harus melalui penghakiman penghakiman terakhir dari Yesus sendiri karena kita tidak hidup sebagai orang yang telah mengenal kebenaran atau pengetahuan tentang kebenaran itu tetapi bagi orang katolik asalkan kita tidak berbuat dosa yang mortal atau dosa yang mematikan atau menghujat roh kudus dosa yang tidak bisa diampuni maka meskipun kita punya dosa venial atau dosa ringan kita akan apabila kita wafat dalam keadaan rahmat persahabatan dengan Allah maka kita masuk ke yang namanya purgatori ataupun pemurnian supaya kemudian kita layak masuk surga yang masuk ke dalam purgatorium ke tempat pemurnian sudah pasti masuk surga tetapi yang melakukan dosa berat menghujat roh kudus atau melanggar hukum-hukum yang benar-benar fatal bunuh diri misalnya bunuh diri itu pada zaman dahulu kalau ada orang bunuh diri para imam katolik gak boleh merayakan misah misah rekuen gak boleh gak tahu sekarang ya kemudian kenapa gak boleh dia sudah mengambil haknya Allah haknya Allah kan untuk mengambil itu dia sudah menjadi Allah bagi dirinya sendiri bunuh diri di dalam katolik itu benar-benar dosa berat atau membunuh orang ya itu 10 hukum Allah ya silahkan di Bapak Ibu baca nah jadi apa yang saya ceritakan tadi sebenarnya ya kalau saya ceritakan seluruhnya mungkin sampai pagi sampai besok juga gak selesai karena memang ini butuh sistematisnya yang runur ya jadi pastor ya pastor eh jangan pastor saya 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 ya ya oke gini Pak kalau menurut Bapak memujuk itu gak ada ampunnya gak gak akan diterima pengampunannya dalam kitab suci ada Yesus sendiri yang menurutkan jujur nih ya sebenarnya saya pernah menghujat tapi bukan menghujat sih maksudnya saya pernah melawan Tuhan gitu itu gimana saya sudah saya sudah mengaku dosa sih itu benar-benar gak bisa diampunin atau gimana tapi saya masih diampuni karena saya masih bisa sampai sekarang oke mungkin nanti saudara aku Konstantino mau berbicara saya berikan mungkin terkait roh kudus ataupun apa yang mau ditanggapi saya berikan waktu silahkan saya kalau nanti bicara terus gak ada kesempatan buat teman-teman gini konteksnya itu gini loh jadi saya dulu tuh orangnya ambisius ambisius dan percaya diri gitu kan jadi saya pernah saking saking percaya dirinya saking ambisiusnya dan tujuan saya juga tujuan untuk bukan untuk yang jahat gitu kan jadi saya bilang gini untuk mencapai tujuan ini siapapun tidak akan bisa menghalangi saya karena pada saat itu saya merasa dihalang-halangi oleh orang tua saya sendiri jadi karena sudah lama keinginan ini tertahan akhirnya akhirnya udah gak tahan udah ngomong sama orang tua jadi saya bilang gini saya gak akan aku gak akan bisa terus kayak gini lagi aku mau cari jalan itu sendiri siapapun yang aku ingin aku ingin menjadi seorang seorang yang sukses tanpa harus tanpa harus belajar sekolah gitu kan bisa kok jadi pengusaha gitu kan nah siapapun termasuk Tuhan gak akan bisa menghalangiku saya bilang begitu dan sekarang umur udah 31 itu kejadiannya 2 waktu saya umur 17 eh 18 tahun eh 19 19 tahun berarti udah 12 tahun 12 tahun saya masih stuck berjalan di tempat sampai sekarang kayak memang benar-benar kayak benar-benar gak bisa melangkah gitu loh kayak ada yang halangin gitu memang merasa kayak Allah itu memang Tuhan itu memang berhadapan sama saya langsung gitu nah tapi beberapa tahun terakhir ini udah mulai udah mulai mengenal 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 udah mulai sadar hingga akhirnya mencoba untuk mengaku dosa ya sampai itu mengaku dosa setahun yang lalu sampai sekarang belum ada perkembangan masih stuck di tempat tapi saya merasa memang saya masih diampuni karena apa karena saya masih masih di didorong untuk terus mengenal Tuhan terus untuk berubah didorong untuk tidak melakukan hal-hal yang dulu lagi gitu makanya saya tidak terlalu penting Tuhan Yesus itu Tuhan itu asalnya dari mana tidak terlalu penting jadi saya kayak mendapat pencerahan bahwa Yesus itu ajarannya memang berhasil dari Allah itu sendiri gitu gitu ini menurut menurut Bapak gimana ini ya mungkin saudara kita Konstantin Konstantino mau membantu saya juga ya silahkan silahkan mikrofonnya dibuka nanti mungkin juga Paman Michael nanti mau menanggapi juga ya saya bakangnya Katolik dari lahir ya saudaraku Konstantino suara aja ya maksudnya kalau di chat itu kayaknya gimana ya atau ya silahkan silahkan oke oke baik jadi ya selamat malam ya semuanya shalom malam jadi yang saya pahami saya bantu host untuk menjawab pertanyaan dari siapa tadi ini namanya Salet Panci ya Salet ya begini yang saya pahami tentang menghujat kekudus itu adalah orang yang menyangkal Kristus itu adalah Tuhan ya itu yang pertama kalau masalah hubungannya dengan masalahnya si Salet tadi itu menurut saya hanya sebatas hilang harapan atau kayak gini loh aku mau sesuatu tapi aku tuh percaya diri saking percaya dirinya kita terkadang juga lalai atau kita terkadang juga melewatkan yang namanya iman apalagi latar belakang dari ketolik tadi kan nah jadi menurut saya itu enggak itu enggak sampai menghujat kekudus sih kalau melihat dari latar belakang tadi enggak karena dia juga enggak ada kesan yang menunjukkan bahwa dia itu menyangkal bahwa Kristus itu Tuhan nah itu yang saya pahami tentang menghujat kekudus kira-kira begitu kalau masalah dengan yang tadi ingin jadi diri sendiri ingin menjadi apa yang kita cita-citakan menurut saya itu enggak enggak ada hubungannya dengan wujud itu menurut saya enggak tahu menurut yang lain tetapi ketika kita tidak sama sekali mengakui bahwa bahwa Kristus itu Tuhan dan kita juga menolak ketuhanannya dan menolak juga keilahiannya itu menurut saya menghujat kekudus begitu yang saya pahami tentang menghujat kekudus jadi mungkin ini sedikit pencerahan karena saya juga masih belajar kebetulan saya juga mahasiswa dari sekolah tinggi agama katolik jadi itulah beberapa pemahaman yang saya pahami dari Kalimantan berarti ya dari Kalimantan saya wow saya enggak pernah ke sana pernah ke lokasi setakat itu tapi di tahun 2018 mantap bos disini sudah ada perkembangan juga wow mudah-mudahan ada lubungan dosen nanti dikirim-kirim saudara boleh-boleh-boleh saya di sana oke thank you thank you jawabannya ya sebelum ditanggapi dulu saudara Kusalais mungkin ada tanggapan dari Paman Michael biar sekalian Paman Michael silahkan ya thank you masalah menghujat roh kudus itu ya ada di Lukas 12 ya sebetulnya di 12 ayat 10 ya setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan anak manusia ia akan diampuni tetapi barang siapa menghujat roh kudus ia tidak diampuni nah tetapi ini yang Om Seles tidak menghujat roh kudus Om itu biasa namanya manusia kan karena kan begini kadang-kadang kita berdoa itu kita selalu minta bahwa apa yang kita doakan kalau bisa secap hari itulah biasanya kan terkabul gitu loh kadang-kadang manusia kan betul namanya ambisi tadi ya lumrah saya pun juga sering begitu tetapi kembali bahwa yakinlah bahwa Allah Tuhan Yesus itu selalu baik ya sebetulnya banyak orang sering mendengar kita juga sering mendengar bahwa keendak Allah itu yang terbaik sepertinya hanya isapan jempol enggak itu betul-betul yang terjadi memang keendak Allah yang terbaik itu tidak bisa dipungkiri kalau menurut saya tetapi apa yang Om Konstantin apa Om Seles tadi sampaikan hal itu tidak tidak termasuk dalam menghujat roh kudus sebetulnya gitu bahkan sebetulnya yang roh kudus tadi itu yang betul kata Om Konstantin saya sepakat bahwa yang tidak mengakui bahwa Yesus adalah ala Bapak itu yang anti-Kristus itu yang malah tidak di ampuni jadi bahwa kalau kita lihat di Yohanes 2 siapakah pendusta itu bukankah dia yang menyangkal bahwa Yesus adalah Kristus dia itu adalah anti-Kristus yaitu dia yang menyangkal baik Bapak maupun anak sebab barang siapa menyangkal anak ia juga tidak memiliki Bapak barang siapa mengaku anak ia juga memiliki Bapak jadi lebih ke anti-Kristus kalau roh kudus jadi ada yang apa tapi gak enak nyebutkan ya jadi roh kudus diplesetkan wah itu sudah itu ya bukan kita mendoakan enggak ya saya mendengarnya pun ngelus dada gitu loh kalian bicara tentang roh kudus tetapi tidak tahu bahayanya gitu loh Yesus mengatakan tadi di lukas bahwa menguja dia masih mending dosanya gitu loh masih bisa diampuni tapi roh kudus jelas tidak bisa gitu loh nah terus kembali ke tadi bahwa masalah yang Bang Dea sampaikan tadi sejarah keselamatan ya tapi tidak mengulang apa yang disampaikan Bang Dea tetapi menambahkan ya bahwa sejarah keselamatan itu sungguh sangat luar biasa gitu di Yohanes 3 ayat 13 tidak ada seorang pun yang telah naik ke surga selain daripada dia yang telah turun dari surga yaitu anak manusia jadi disini kalau saya memahaminya ya bahwa inilah kasih Allah yang begitu besar kepada manusia ciptaannya sampai merelakan anaknya yang tunggal untuk menebus dosa kita karena ajaran gereja pun di katekismus pun mengakui bahwa tidak ada nabi-nabi orang suci terdahulu termasuk Adam pun itu berada di surga sebelum Yisus wafat lalu bangkit gitu bahkan dipercayai bahwa Yisus membangkitkan orang-orang mati yang taat kepada Allah itu ya pada saat Yisus wafat selama tiga hari itu lalu bangkit jadi memang sejarah keselamatan ini sebetulnya sungguh luar biasa kasih Allah kepada kita tapi apa yang disampaikan Bang Sales tadi tidak kesana bang terus terang saya pun juga pernah mengalami hal seperti itu seolah Tuhan tidak adil Tuhan tidak mengasihi saya banyaklah ya hal-hal seperti itu pun kita juga mengalami itu saja Bang dari saya thank you lanjut saya tambahkan sedikit saja saudaraku yang berkata Ramos Aman Ramos Samandagi saya sudah misa tadi jam 5 sore hari Sabtu jadi oke baik jadi saya tanggapi saudara Sales ya jadi gini apa yang saudara lakukan saya juga pernah seperti seperti arahnya ini adalah lebih kepada mengandalkan diri sendiri jadi bukan mengarah kepada penghujatan kepada roh kudus tapi mengarah kepada mengandalkan diri sendiri atau kekuatan sendiri atau kemampuan sendiri lalu kemudian mengabaikan kekuatan Tuhan seharusnya mengandalkan Tuhan kebalikannya jadi menurut saya tidak masuk kategori menghujat disitu tapi yang saya salu tadi saudara mengatakan bahwa sudah melakukan pengakuan dosa sakramentobat nah itu keren itu jadi ini lebih kepada keluh kesah kemudian mungkin mungkin ada sesuatu yang belum terkabulkan dari doa doa kemudian ah ini kok Tuhan memperlama apa yang saya butuhkan ini kalau begitu tidak perlulah kekuatan Tuhan saya juga bisa sendiri kira-kira bahasa kurang baiknya begitu jadi saya kira saudaraku sudah di posisi yang baik semua orang juga pasti pernah lakukan hal serupa itu mengandalkan dirinya karena mungkin faktor-faktor tadi doanya sudah berdoa berkali-kali tidak dikabulkan atau apa ya akhirnya muncullah reaksi-reaksi seperti itu sebenarnya tidak 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 ke arah terburuk atau apa sih karena itu kan masa keemasan saya juga di umur 19 tahun saya itu bahkan di umur 19 tahun saya berdoa aja bisa sekali setahun maksudnya umur keemasan itu lagi puncak-puncaknya kesombongan ke ke kuhan di situ ditambah lagi saya pernah pernah berhasil inilah apa namanya dengan tanpa harus berdoa segala macam itu nah jadi bukan bukan karena oh Tuhan kok kayak gini bukan karena iri karena memang pada saat itu saya menganggap Tuhan itu gak bertugas untuk gak ada campur tangan untuk apa yang saya inginkan itu pertama dan kedua kebetulan pada saat itu puncak kesombongan saya di situ puncak keangkuhan hati saya di situ umur 19 tahun dan saya bisa beli apa aja waktu itu nah akhirnya karena ketidak mauan ini belajar sekolah sehingga karena kan pada saat itu saya dengan kegiatan saya yang yang lain saya bisa menghasilkan banyak kan bisa beli apa aja nah di situ saya punya keinginan untuk ah ngapain sekolah dan akhirnya karena tertahan terus sama orang tua yang memaksa untuk sekolah berapa tahun nah saya gak bisa tahan lagi nih karena orang tua menahan-nahan akhirnya saya memutuskan mengasih tahu sama orang tua bahwa saya ini bisa loh bahkan Tuhan aja saya hadapin gitu itu yang saya bilang gitu jadi bukan lebih ke arah iri kenapa orang lain bisa aku gak bisa bukan 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 seperti itu kenapa Tuhan seperti ini enggak dan dari situ saya sadar dari situ saya sadar waktu saya lihat nonton film siapa itu yang di di mulut di sarang singa di di kandang singa dia ketemu raja ketemu raja yang menganggap yang membuat patung terus dia bilang patung itu buatan dia gitu patung itu buatan dia buatan manusia bukan buatan Tuhan lalu tiba-tiba udah dikasih tahu kan sama si yang masuk kandang singa ini itu kuasa Tuhan tapi dia gak mau dengar akhirnya dia kan jatuh dia selama beberapa tahun itu kayak orang gila gitu kayak orang gila gak punya apa-apa berkelanak anak kemari gitu kan nah itu yang kayak kayak yang saya jalani sayang rasanya sih gitu jadi kayak ngerasain inilah akibat menganggap kita itu kita itu lebih lebih mampu tanpa Tuhan gitu kita punya kekuatan gitu padahal gak sama sekali bahkan untuk melangkahkan kaki sendiri kaki satu langkah aja pun saya sekarang udah sadar saya gak bisa kalau gak Tuhan yang kasih kekuatan gitu jadi dan saya juga pernah ikut apa misal jalan salib juga dari situ juga saya sadar kayak kayak disadarkan gitu bahwa sebenarnya Yesus dikaya salib itu ada alasan lain yaitu untuk menjadi teladan bahwa nanti kita orang yang beriman akan memikul salibnya sampai dia mati dan ketika dia tetap memikul salibnya sampai dia mati dia akan naik ke surga gitu loh jadi orang-orang beriman ini akan terus teraniaya gitu loh jauh dari dunia gitu nah itu itu yang saya alami sekarang jadi saya ini sekarang kayak kayak didorong untuk ayolah kembali lagi lah ke yang dulu lah gitu lah tapi saya gak mau gitu loh dan akhirnya teman-teman pada jauhin siapa yang pernah kenal menjauh gitu pokoknya gitu lah di dikucilkan gitu lah itu sih yang saya rasain gitu oke oke mungkin ada tanggapan dari paman Michael wow ini saya mau pagi ya i know ini istriku sudah bangun papa besok gak misah 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 kedua tapi gak apa sebentar Om Konstanti gak usah risau ya saya serius ya jadi ini bukan mengeluh ya tapi apa yang Om sampaikan masalah perjalanan hidup itu saya saya bukan membandingkan bahwa saya lebih parah dari Anda itu tidak tidak begitu tetapi lebih ke pengalaman iman ya jadi saya usia saya 40 tahun dimana anak kesayangan anak kebanggaan anak pertama nama saya itu tanggal 30 Desember itu kemarin kena sakit yang namanya insipalitis dan itu gak singkat cerita anak itu sehat tidak ada sakit apapun hanya kena insipalitis insipalitis itu lebih parah dari meningitis dia di ICU hanya 4 hari gejala mulai sakit hanya 5 hari dan 30 Desember meninggal nah kalau seandainya saya maaf loh bukan saya juga tidak begitu pintar iman ya dibandingkan dengan Bang Dea Bang Kosa itu enggak tetapi bayangkan kalau seandainya saya tidak punya Yesus Yesus gila saya asli gila benar dimana teman-teman itu pun juga bertanya kenapa kamu masih kuat ya karena kita punya Yesus apa yang Bang Sales tadi sampaikan ya biasanya sih namanya hidup juga semuanya pasti punya pengalaman buruk menurut kita tetapi jangan lupa bahwa Yesus saja sengsara wafat tetapi akan mengalami kebangkitan coba coba bayangkan kalau Yesus tidak sengsara tidak wafat tidak bangkit sudah dipastikan bahwa kekristianan itu tidak ada di dunia ini jadi Yesus saja pada saat dia di taman Getsemani sebagai kodrat manusianya Yesus takut Yesus menawar kepada Allah seandainya cawan ini berlalu biarlah berlalu tetapi ini ketaatan Yesus terjadilah padaku menurut kehendakmu bukan kehendakku melainkan kehendakmu yang terjadi juga Ayub nah ini juga saya juga belajar dari Nabi Ayub boleh buka di Ayub Ayub mengatakan engkau yang memberi engkau yang mengambil terpujilah Tuhan jadi sebetulnya bahwa pada saat kita mengalami suatu titik kepasrahan bahwa betul-betul semuanya ini adalah milik Allah saya terhibur dengan kematian anak saya itu pada saat saya menyadari bahwa apa yang saya miliki saat ini semuanya titipan itu punya Allah kalau Allah mau mengambil seperti kata Nabi Ayub kau yang memberi kau yang mengambil terpujilah Tuhan maka kita pun akan lebih kuat dalam menjalani kehidupan ini itu itu saja dari saya thank you mohon maaf bukan berarti ya sampai nangis melakukan darah betul nah pada saat kita mengalami permasalahan begitu kita mendekatkan diri kepada Tuhan Yesus yakinlah bahwa Tuhan Yesus pasti akan bantu tetapi kadang-kadang kita kan berdoa ini kan sering memaksakan diri bahwa doaku harus terkabul saat ini padahal doa itu ada beberapa kemungkinan yang pertama adalah doa yang langsung dikabulkan yang kedua doa kita tidak dikabulkan saat itu karena waktunya belum tepat atau doa kita tidak dikabulkan karena itu bukan yang terbaik untuk kita bahwa yakin bahwa Tuhan Allah Tuhan Yesus itu akan memberikan yang terbaik untuk kita itu dari saya sih gitu thank you bang dan juga bang seles mohon maaf kalau ada kata-kata yang kurang berkenan saya tak izin turun dulu karena besok bisa terima kasih yang sudah berjahat dan sharing tadi tentang sisanya sampai jumpa lagi Pak ya baik silahkan Pak Man Konstantin mungkin ada yang ditanggapi lagi oke baik saya tanggapi sedikit jadi apa yang disampaikan tadi Pak Man Michael tadi itu luar biasa ya kesaksiannya belum lama ini ya dan dari apa yang juga disampaikan oleh Pak Man Seles ini kita sudah tahu bahwa ya kembali lagi kepada iman kita kepada Tuhan bahwa semua yang ada itu ya titipan ya tadi pesan dari Pak Man Michael tadi ya tadi diberi contoh seperti Ayu atau juga di dalam kitab sucikan ada contoh juga Yusuf ya ternyata dia mengalami begitu banyak sengsara sampai dijual oleh saudara-saudaranya dan ternyata di dalam kisah itu ternyata Allah menitipkan hal yang baik bahwa ketika terjadi kelaparan akhirnya saudara-saudaranya pindah ke Mesir dan mereka bisa hidup ya jadi ada sesuatu yang kita pandang buruk terjadi dalam kehidupan kita tidak selalu ujungnya nanti buruk juga seperti terjadi dengan Ayub Yusuf kemudian Yaakub ya dengan Esau itu kisah-kisah yang memang kita lihat secara kacamata manusia wah ini buruk ini gitu ya atau seperti kisah Yudas dan Yesus juga bisa juga kisahnya ya kelihatannya di dalam setiap peristiwa hidup kita atau seperti kata Rasul Paulus ya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan yang baik jadi ada peristiwa-peristiwa hidup kita yang kurang baik ternyata ujungnya baik gitu ya karena rancangan kita atau rencana kita bukan rencana Allah Allah sendiri mengatakan rancangannya di atas rancangan kita kok begitu ya itu closing statement dari saya mungkin ada closing statement dari Pak Masa Les sebelum kita tutup live ini silahkan ya jadi apa ya untuk penutupnya ya itu pengalaman sedikit pengalaman dari saya masih banyak hal-hal yang lebih parah mungkin gak lebih parah dari menantang Tuhan tapi masih banyak yang parah lagi tapi dari kejadian ini bisa aku sampaikan bahwa memang Tuhan itu ada Tuhan itu mau pengasih dan mujizatnya itu nyata maksudnya apa yang udah aku rasain itu dulu aku gak pernah berdoa tapi setelah kejadian ini setelah saya kayak benar-benar setelah menantang Tuhan itu saya benar-benar dibuat tiarap dan gak bisa melangkah sama sekali semua apapun yang saya lakukan semua sia-sia karena telah menantang Tuhan tadi tapi sampai sampai sekarang saya masih dikasih kesempatan masih dikasih kesempatan untuk hidup sementara saya sering lihat orang-orang yang menantang Tuhan seperti The Beatles dan artis-artis lain mereka akhirnya mati mereka akhirnya mati tapi saya masih hidup dan mungkin masih banyak orang-orang lain yang seperti itu kesombongan saya mungkin orang-orang kaya yang pamer atau apa segala macam gak sebanding dengan kesombongan saya yang dulu pernah menantang Tuhan tapi Tuhan mau Tuhan pengen saya itu sadar Tuhan pengen saya itu sadar akhirnya saya membuka pikiran saya membuka hati saya dan saya paham bahwa memang Tuhan itu nyata ada maha kuasa dia bisa ngelakuin apapun yang dia mau saya gak punya kuasa sama sekali untuk berbuat apapun gitu loh jadi sekarang doa saya saya berdoa gak pernah meminta apapun saya cuma bilang ya Tuhan kasihanilah hamba mu yang berdosa ini engkau tahu apa yang aku inginkan dan engkau tahu apa yang aku butuhkan terjadilah sesuai kehendakmu jadi saya itu berusaha untuk benar-benar merendahkan diri baik sama orang maupun sama Tuhan saya benar-benar merendahkan diri berusaha untuk merendahkan diri gak mau untuk meninggikan diri lagi gitu kebetulan saya kan sekarang supir great car gitu kan jadi banyak penumpang-penumpang saya ketemuin dengan cerita-cerita mereka ada yang anaknya meninggal ada yang penumpang saya yang sudah difonis mati ada pokoknya banyak cerita penumpang disitu saya semakin lama semakin belajar semakin bersyukur semakin menerima apa yang Tuhan kasih ke saya gitu intinya gitu sih hiduplah beriman gitu itu aja gak ada gak ada yang gak ada yang gak bisa dilalui gitu saya aja bisa ngelalui gitu sih terima kasih terima kasih juga Pak Man Salis yang sangat luar biasa menguatkan kita malam ini pagi hari ini malam pagi hari ini Pak Man Konstantin ada closing statement juga gak terpesan-pesan untuk teman-teman yang menonton ini silahkan sudah tidak ada ya oke baik ya teman-teman saya bersyukur berterima kasih kepada yang sudah bergabung dari tadi ketika saya mulai live dan sampai pada pagi hari ini doakan saya mudah-mudahan saya bisa membagi waktu untuk bisa live juga menjawab pertanyaan-pertanyaan atau bersama-sama kita menjawab pertanyaan tentang iman katolik mari kita saling mendoakan supaya iman kita dikuatkan dan supaya kita juga tetap dalam persaudaraan karena Tuhan ya dan pesan saya kepada saudara Kusales untuk Komuni itu nanti tinggal datang aja ke sekretariat beritahukan bahwa ingin mengikuti pelajaran Komuni biasanya nanti diberitahukan kapan dibuka nanti segera ikuti supaya lengkaplah iman kita ya sakramen baptis diterima sakramen perminyakan diterima sakramen ekaristi diterima menjadi komplit bagi kita sebagai seorang katolik jadi datang aja ke paroki terdekat ataupun ke gereja terdekat untuk bertanya mengenai kapan dibuka untuk orang dewasa seperti itu baik saya kira teman-teman semua cukup sampai disitu mari kita tutup kegiatan ini dengan tanda kemenangan kristus dalam nama bapak dan putra dan roh kudus amin saya pakai doa singkat saja tanda salib saja sampai jumpa teman-teman semua jangan lupa dibagi-bagikan link dari titik ini supaya kita semakin berkembang dan kita terus membicarakan tentang iman katolik ini baik selamat malam salve pagi terima kasih dan semua teman-teman terima kasih semua terima kasih terima kasih